Bunga di batu karang jilid 11. Petani dari Sukawati itu pun kemudian duduk di atas batu nisan sambil memandang berkeliling. Kuburan itu benar-benar telah sepi. Namun untuk beberapa lamanya ia tidak meninggalkan batu nisan itu. Sambil memandang daun semoja yang bergetar disentuh angin petani dari Sukawati itu berkata kepada diri sendiri, tetapi sudah ada semacam kesadaran pada rakyat kecil. Mudah-mudahan mereka masih memiliki keberanian. Kegagalan yang pernah terjadi mudah-mudahan tidak membunuh keberanian mereka sama sekali. Petani itu pun kemudian berdiri sambil mengusap keningnya. Matahari sudah menjadi semakin rendah, dan sebentar kemudian hilang di balik Cakrawala. Dan malam yang kelam pun mulai menyelubungi Surakarta. Tetapi petani dari Sukawati itu masih berada di kuburan. Ternyata ketika malam menjadi semakin kelam, sesosok bayangan yang lain bergerak-gerak di balik dinding batu yang mengelilingi makam itu. Sejenak kemudian terdengar bunyi burung kedasih yang ngilangut. Namun ternyata dari dalam kuburan itu terdengar suara burung yang sama seakan-akan menyahut suara burung yang pertama. Beberapa saat kemudian, maka sesosok bayangan yang memanggul sesuatu di pundaknya meloncat masuk dan mengendap di antara batu-batu nisan yang besar dan cungkup-cungkup yang gelap. Bawa kemari terdengar suara berat. Hamba pangeran jawab orang yang memanggul sesuatu di pundaknya itu. Sekarang adalah giliran kita untuk menguburnya berkata suara yang pertama. Hamba pangeran. Cepat, galilah tanah yang masih basah di samping kuburan Rudira. Suara itu berhenti sejenak. Lalu, apakah kau seorang diri? Hamba pangeran. Hamba datang seorang diri. Baiklah. Marilah aku bantu. Di dalam keremangan malam, maka dua sosok bayangan itu pun sibuk menggali lubang di samping kuburan Rudira yang masih basah, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan jika seseorang besok datang ke kuburan itu. Ketika lubang itu sudah cukup dalam, maka mereka pun segera memasukkan benda yang memanjang dan terbungkus tebal yang dipanggul di atas pundak orang yang meloncati pagar itu. Ada berapa? Lima pangeran. Dan menurut pembicaraan yang sudah kami lakukan, mereka akan mengambilnya dua hari lagi. Bagus, dan berhati-hatilah. Senjata-senjata api semacam itu sangat kami perlukan. Untuk melawan kompeni, ada baiknya kita juga memiliki senjata api meskipun tidak banyak. Demikianlah, maka senjata api itu pun kemudian ditimbuninya dengan baik, sehingga tidak meninggalkan bekas. Marilah kita pergi. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan senjata semacam itu yang lain. Hamba pangeran. Tetapi mudah-mudahan juga tidak ada orang yang berperasangka bahwa kitalah yang telah menempak Raden Rudira. Tentu tidak. Tidak ada orang yang tahu bahwa kita memiliki senjata api. Dan orang-orang sudah yakin bahwa sebenarnya yang menempak Rudira adalah kompeni. Mudah-mudahan pula kematian Raden Rudira dapat membangkitkan harga diri rakyat Surakarta dan para bangsawan. Tetapi sebagian dari para bangsawan telah benar-benar kehilangan harga diri dan keberanian. Tidak terdengar jawaban. Sejenak kemudian mereka berdua masih saja merenungi senjata-senjata api yang tertimbun di lubang itu. Sudahlah, marilah segera kita hilangkan bekas-bekas kita, dan kita segera dapat meninggalkan tempat ini. Keduanya pun kemudian menyamarkan timbunan senjata api itu sebaik-baiknya sehingga mereka yakin bahwa tidak ada seorang pun yang akan dapat mengetahuinya. Dengan hati-hati keduanya pun meninggalkan kuburan itu. Ternyata mereka memerlukan waktu yang cukup lama untuk menggali dan menimbuni kuburan senjata itu, sehingga malam sudah menjadi semakin jauh. Dalam pada itu, selagi mereka merayak keluar dari kuburan itu. Di istana Pangeran Sindurata telah terjadi sesuatu yang menggemparkan. Ketika perlahan-lahan Raden Ayu Galihoarit mulai sadar, maka Pangeran Sindurata menjadi gembira. Tetapi untuk sadar sama sekali. Raden Ayu Galihoarit memerlukan waktu hampir setengah hari. Namun berbeda dengan dugaan Pangeran Rana Kusuma, bahwa ternyata Raden Ayu Galihoarit benar-benar menjadi agak baik. Ia mulai mengenal dirinya sendiri dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Galihoarit panggil ayahandanya yang sudah kembali dari Rana Kusuman. Ayahanda desis Galihoarit. Ya Galihoarit. Aku adalah ayahandamu. Apakah kau sudah menjadi semakin baik? Raden Ayu Galihoarit memandang ayahandanya yang tampak masih agak kabur. Kemudian keluarganya yang lain. Keluarga yang tinggal di rumah orang tuanya. Bukan di rumahnya sendiri. Beristirahatlah saja dahulu Galihoarit. Jangan pikirkan apapun juga. Galihoarit tidak menjawab. Kepalanya terasa pening sekali dan perutnya menjadi mual. Bayangan yang kabur itu pun kadang-kadang bagaikan menghilang lagi. Wajah-wajah yang tampak tidak seperti sewajarnya. Kepala yang terlalu besar dan matu yang hitam kelam. Namun kadang-kadang bayangan yang aneh itu dapat dikenalnya seorang demi seorang, sebelum menjadi kabur dan seolah-olah berubah bentuknya. Ketika Raden Ayu Galihoarit akan muntah, maka ayahandanya yang cemas berkata, Pejamkan saja matamu. Mungkin kau menjadi pening dan rasa-rasanya ruangan ini sedang berputar. Ya ayahanda. Nah, cobalah tidur. Jangan hiraukan apa-apa lagi. Raden Ayu Galihoarit mencoba memejamkan matanya yang kabur. Namun sekali-sekali ingin juga ia melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi pandangannya masih saja terasa terganggu. Kadang-kadang ia tidak dapat melihat apapun lagi, selain keputih-putihan. Seakan-akan ia berada di dalam gumpalan awan yang pekat. Tidurlah terdengar suara ayahandanya. Raden Ayu Galihoarit tidak menyaut. Tetapi ia memejamkan matanya. Namun dalam pada itu, ketika Raden Ayu Galihoarit mencoba mengingat apa yang telah terjadi dengan dirinya, mulailah angan-angannya menelusuri masa-masa yang telah terjadi. Raden Ayu itu dapat teringat meskipun samar-samar, mulai saat ia pergi meninggalkan istananya untuk memenuhi undangan beberapa orang perwira company. Diingatnya pula betapa meriahnya perjamuan itu, karena seorang perwira asing yang lucu dan senang bergurau. Dengan bahasa Jawa yang patah-patah ia mencoba berbicara terlalu banyak, sehingga suasananya menjadi sangat ramai. Raden Ayu itu pun berhasil mengingat saat-saat ia meninggalkan istana yang mulai menjadi sepi, dan diingatnya pula saat-saat ia berpindah kereta di pinggir jalan. Tiba-tiba dada Raden Ayu Galihoarit berbesir. Seakan-akan terbayang meskipun masih agak kabur seperti wajah-wajah yang mengelilinginya, gambaran berikutnya dari peristiwa yang dialaminya. Seakan-akan ia mendengar derap kaki kuda menyusul keretanya dan kemudian disusul suara tembakan dan sesosok tubuh terbanting jatuh. Disela-sela derai suara tertawa yang suram bagaikan suara hantu yang menemukan sesosok mayat terkapar di tengah jalan, ia seakan-akan mendengar seorang kumpeni mengumpat. Dan ketika Raden Ayu Galihoarit bagaikan memaksa diri untuk mengingat apa yang selanjutnya terjadi, terasa sesuatu bagaikan menghentakan dadanya. Tiba-tiba saja sebuah jerit yang panjang telah terloncat dari mulutnya. Ternyata kenangannya telah mulai menyentuh bayangan sesosok tubuh yang terkapar di pembaringan oleh luka peluru. Dan tubuh itu adalah tubuh anaknya sendiri. Raden Rudira. Galihoarit desis pangeran sindurata yang menjadi bingung, kenapa? Kenapa? Yang terdengar kemudian adalah tangis yang meledak. Di dalam bayangan yang gelap, Raden Ayu Galihoarit melihat dirinya sendiri dicengkam oleh iblis yang paling laknat. Karena itu, disela-sela tangisnya terdengar ia meratap, Bukan maksudku. Bukan maksudku untuk menjerumuskan kau ke dalam bencana itu Rudira. Bukan aku. Bukan aku yang membunuhmu. Galihoarit, Galihoarit pangeran sindurata menjadi bingung, sedang orang-orang lain pun seakan dicengkam oleh kecemasan yang luar biasa. Tetapi kejutan yang telah mengguncang perasaan Galihoarit itu mulai mengganggu syarafnya lagi. Karena itulah, maka bayangan yang semula samar-samar dan semakin lama menjadi semakin jelas itu pun telah menjadi kabur kembali. Dan bahkan hilang sama sekali. Yang kemudian mencengkamnya adalah kegelapan dan ketidaksadaran. Itulah sebabnya, maka kata-kata yang terloncat dari bibirnya pun sama sekali tidak terkendali lagi. Pengakuan-pengakuan yang kemudian mulai mengalir telah benar-benar mengganggu perasaan pangeran sindurata. Karena itulah maka tiba-tiba ia pun berteriak keras-keras kepada orang-orang yang ada di dalam bilik itu, Pergi, semua pergi. Tinggalkan bilik ini. Biarlah aku sendiri yang menungguinya. Sejenak orang-orang yang ada di dalam bilik itu termangu-mangu. Namun karena itu, maka sekali lagi pangeran sindurata berteriak, Pergi, cepat. Pergi. Orang-orang yang ada di dalam bilik itu mulai bergeser. Seorang demi seorang mereka keluar dari dalam bilik itu. Para mban dan juga keluarganya. Saudara-saudaranya dan bahkan orang-orang tua. Tetapi Raden Ayu Galihoaret tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Sambil menangis ia meratapi peristiwa yang baru saja terjadi, Dan yang mengakibatkan kematian Raden Rudira. Meskipun tidak jelas dan tidak berurutan, Namun ternyata bahwa pangeran sindurata berhasil menangkap igawan yang terlontar dari mulut Raden Ayu Galihoaret. Rasa-rasanya setiap kata yang didengarnya telah menghantam dadanya. Ia sadar, bahwa ternyata selama ini puterinya yang telah berhasil menyingkirkan orang-orang yang tidak disenanginya dari istana Rana Kusuman itu telah terperosok ke dalam lumpur yang kotor. Memalukan sekali, memalukan sekali geram pangeran sindurata. Ketika kemudian dipandanginya wajah anaknya itu, terbayang betapa ia telah melakukan perbuatan yang terkutuk untuk mencapai cita-citanya. Anak setan tiba-tiba ia mengeram. Lalu, siapakah yang mengajarimu berbuat demikian? Tetapi Raden Ayu Galihoaret tidak mengerti pertanyaan itu. Dengan kedua tangannya ia mengusap air matanya. Dan tiba-tiba saja gangguan pada syarafnya menjadi semakin parah. Karena itulah maka tangisnya tidak lagi terdengar. Bahkan di luar dugaan pangeran sindurata Raden Ayu Galihoaret mulai tersenyum. Gila, gila. Oh, kau sudah menjadi gila pangeran sindurata berteriak. Terdengar Raden Ayu Galihoaret tertawa. Dan suara tertawanya telah mengguncang hati pangeran sindurata. Pangeran yang mudah sekali hanyut dalam arus perasaannya itu. Tingkah lakunya, suara tertawanya dan kata-katanya itu benar-benar membuat pangeran sindurata bagaikan dihempaskan ke dalam suatu lingkaran yang menghisapnya ke dalam dunia yang kelam dan memalukan. Karena itu, ketika Raden Ayu Galihoaret sekali lagi menyebut nama company di dalam hubungan yang lain dengan dirinya, maka darahnya bagaikan telah mendidih. Tiba-tiba saja ia meloncat menerkam pundak putrinya. Sambil mengguncang-guncangnya ia berkata, Jadi kau benar-benar telah menjadi gila? Bukan saja gila dalam arti yang sewajarnya, seperti yang terjadi atasmu sekarang, tetapi kau telah sejak lama menjadi gila dengan tingkah lakumu yang terkutuk itu. Raden Ayu Galihoaret menyeringai karena terasa pundaknya menjadi sakit. Tetapi kemudian ia tersenyum sambil berkata, Jangan sakiti aku. Kau tidak usah memaksaku. Jika kau dapat menyediakan mutiara yang berwarna kehuahu itu, kau tidak akan kecewa. Oh, oh pangeran sindurata menjadi lemas. Terhuyung-huyung ia melangkah menjauhi putrinya dan terduduk di atas pembaringan. Hi, mana mutiara itu? Mana? Tidak. Tidak pangeran sindurata justru menjadi bingung. Raden Ayu Galihoaret tertawa. Perlahan-lahan ia mendekatinya. Wajahnya yang pucat itu benar-benar membayangkan wajah seorang iblis betina yang cantik tetapi berbisa. Pangeran sindurata menjadi semakin bingung. Setiap langkah putrinya rasa-rasanya dadanya menjadi semakin pepat. Namun Raden Ayu Galihoaret masih saja melangkah maju. Jangan, jangan pangeran sindurata itu pun hampir berteriak. Tetapi Raden Ayu Galihoaret justru tertawa tertahan-tahan. Tiba-tiba sesuatu bergejolak di dalam hatinya. Getaran yang tidak dapat dimengertinya, namun yang kadang-kadang memang terasa hinggap di hatinya itu. Getaran itulah yang kadang-kadang membuatnya kehilangan pengamatan diri sehingga beberapa orang menyebutnya agak kurang menguasai kesadarannya. Demikianlah ketika Raden Ayu Galihoaret tinggal lagi selangkah daripadanya, dan sambil tertawa memandanginya, pangeran sindurata tidak dapat lagi menguasai getaran di dalam dadanya itu. Wajahnya yang tegang menjadi semakin tegang, dan matanya menjadi liar. Tanpa diduga-duga maka ia pun sekali lagi meloncat menerkam Raden Ayu Galihoaret. Kali ini tidak dipundaknya, tetapi tepat mencengkam leher. Raden Ayu Galihoaret masih sempat berdesah. Namun suaranya hilang karena tenggorokannya tiba-tiba saja tersumbat. Iblis bertina geram pangeran sindurata, kau telah melumuri namaku dengan noda yang tidak terhapuskan. Kau memang harus mati. Kau telah dengan tidak langsung membunuh anakmu sendiri dan melumuri namaku dengan kehinaan. Kau memang harus mati. Kau harus mati. Dan tangan pangeran sindurata mencengkam semakin keras, sehingga Raden Ayu Galihoaret yang sedang terganggu syarafnya itu sama sekali tidak dapat mengeluh lagi. Namun dalam pada itu, selagi tangan pangeran sindurata yang sedang bingung itu semakin nerat mencengkam leher putrinya, tiba-tiba saja pintu bilik itu terdorong dengan kerasnya. Seseorang meloncat masuk dan dengan suara bergetar berkata sambil menarik tangan pangeran sindurata, Kang Mas Pangeran, jangan. Jangan dilakukan. Pangeran sindurata yang masih mencengkam leher putrinya berpaling. Dilihatnya adiknya dengan wajah yang cemas mencoba menahannya. Jangan kau cegah aku Adi Mas. Jangan. Ingatlah Kang Mas. Yang Kang Mas lakukan itu sama sekali bukan suatu penyelesaian. Tetapi Kang Mas justru sedang membuka persoalan baru lagi. Pangeran sindurata berpikir sejenak. Namun dalam pada itu angannya menjadi semakin mengendor. Lepaskan Kang Mas, lepaskan. Seperti didorong oleh tenaga gaib maka tangan pangeran sindurata pun terlepas dari lehera dan ayu galih warit. Namun dalam pada itu, tubuh putrinya itu pun sudah menjadi demikian lemahnya. Untunglah bahwa pangeran sindurati, adik pangeran sindurata yang lahir dari ibu yang sama, cepat menangkap ketika galih warit terhuyung-huyung. Di papahnya kemanakannya yang sedang terganggu itu dan dibaringkannya di pembaringan. Tetapi metra dan ayu galih warit masih saja terpejam meskipun nafasnya mulai mengalir tersengal-sengal. Kenapa kau cegah aku Adi Mas geram pangeran sindurata? Kang Mas pun ternyata telah diguncang oleh kejutan perasaan. Seperti yang sering terjadi, Kang Mas tidak dapat mengendalikan perasaan yang sedang melonjak. Memalukan sekali. Ia mengigau tentang laki-laki. Dan laki-laki itu adalah orang-orang asing. Kang Mas berkata pangeran sindurati, bukankah tentang orang asing itu aku sudah beberapa kali menyebutnya di hadapan Kang Mas. Tetapi Kang Mas sendiri berhubungan terlalu rapat dengan mereka. Demikian juga agaknya galih warit. Tetapi aku tidak mengajarinya berbuat demikian. Tetapi Kang Mas telah membiarkannya bermain-main dengan air. Pada suatu saat galih warit telah menjadi basah karenanya. Kesalahan ini jangan seluruhnya dibebankan kepada galih warit. Tetapi sebagian pada Kang Mas sendiri dan sebagian pada suaminya, pangeran Rana Kusuma. Pangeran sindurata menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia sempat memandang ke lubang pintu yang terbuka, dilihatnya beberapa orang masih menunggu meskipun pada jarak yang agak jauh dengan wajah yang termangu-mangu. Kau dengar pembicaraan kami tiba-tiba saja pangeran sindurata bertanya. Aku yang ada di luar pintu mendengarnya dan mengetahui dengan pasti apa yang Kang Mas lakukan. Tetapi para pelayan sudah aku suruh menjauh, agar mereka tidak mendengar lebih banyak lagi persoalan galih warit. Pangeran sindurata termenung sejenak. Namun kemudian terasa dadanya bagaikan dicengkam oleh perasaan yang bercampur baur di dalam dadanya. Kecewa, cemas, malu dan juga ketakutan. Perlahan-lahan ia melangkah ke sudut ruangan dan terduduk dengan lemahnya. Kang Mas berkata pangeran sindurata, baiklah kita berusaha. Mungkin ada tabib yang pandai yang dapat menyembuhkannya. Sementara ini sebaiknya Kang Mas juga beristirahat menenangkan hati. Oh keluh pangeran sindurata, sementara ini galih warit masih akan tetap mengigau. Ia masih dapat berteriak-teriak tentang sesuatu yang dapat menambah noda di dalam hidupku yang tidak begitu cerah ini. Biarlah ia tetap tinggal di dalam biliknya. Aku akan membantu Kang Mas menjaganya agar ia tidak pergi keluar seorang diri dan tidak membiarkan ia berbicara. Kau akan tinggal di sini siang dan malam? Tentu bukan aku seorang diri. Kita bergantian. Dan sekali waktu istriku dapat juga membantu dan beberapa orang pelayan yang dapat dipercaya. Pangeran sindurata tidak dapat menolak pendapat adiknya. Memang ia tidak mendapat jalan lain daripada itu. Apalagi pikirannya yang sedang kacau itu sama sekali tidak dapat dipergunakannya dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, untuk menyimpan Raden Ayu Galihwarit itu Pangeran Sindurata telah menyediakan sebuah bilik yang khusus. Bilik yang jarang dipergunakannya dan terletak di bagian belakang istananya meskipun masih berada di lingkungan dalam. Bilik itu kemudian seakan-akan menjadi sebuah bilik yang menyerupai sebuah tempat untuk menyembunyikan Raden Ayu Galihwarit. Pangeran Sindumurti yang memiliki pandangan yang lebih jauh dari kakaknya, masih sempat melayani Raden Ayu Galihwarit seperti melayani seorang anak yang cengeng dan nakal. Ia memerlukan sikap yang khusus Kang Mas berkata Pangeran Sindumurti, kita tidak dapat berbuat kasar. Kita harus berusaha mengalihkan perhatiannya dari orang-orang yang selalu disebut namanya. Biarlah perhatiannya tertujuk pada barang-barang yang disukainya. Makanan atau pakaian. Oh desis Pangeran Sindurata, aku harus menyimpan seorang yang gila di dalam rumah ini. Tetapi itu adalah darah daging Kang Mas sendiri Pangeran Sindurata hanya dapat menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bencana yang dasyat ternyata telah menimpa keluarganya. Anaknya menjadi gila, dan cucunya mati tertembak oleh orang-orang asing yang selama ini dianggapnya sebagai bangsa yang akan dapat membawa kebahagiaan di dalam hidupnya, yang dengan ringan tangan memberikan banyak sekali hadiah yang berharga baginya. Tetapi Pangeran Sindurata tidak menerima peristiwa itu tanpa berbuat apa-apa. Ketika ia kemudian sempat berbicara dengan adiknya, Pangeran Sindurati, mereka pun mendapat kesimpulan bahwa peristiwa ini tentu mempunyai alasan yang tidak dimengertinya. Dan alasan itulah yang harus mereka ketemukan. Untuk sementara aku tidak akan dapat menemui Pangeran Ranaku Sumadesis Pangeran Sindurata, aku menjadi sangat malu. Ia tentu sudah mengetahui dan mendengar igawan Galihwarit pula sehingga dibawanya Galihwarit kembali ke rumah ini, meskipun ia tidak mengatakannya. Ya Kang Mas. Tetapi biarlah kita melihat perkembangan keadaan dengan hati yang dingin. Jika kita dibakar oleh perasaan, maka kita akan mudah berbuat salah. Pangeran Sindurata mengangguk-anggukan kepalanya. Namun ia tidak berhasil segera menyingkirkan pergolakan yang terjadi di dalam dadanya. Dan karena itulah, maka ia pun telah dicengkam oleh keprihatinan yang dalam. Dalam pada itu selagi malah menjadi semakin dalam beberapa orang berkuda telah memasuki kota Surakarta. Beberapa orang prajurit peronda yang sedang nganglang terkejut mendengar derap itu. Apalagi pada suasana yang sedang buram karena kematian Raden Rudira, maka prajurit itu pun kemudian berusaha menghentikan orang berkuda yang berpacu di jalan raya itu, apalagi di malam hari. Ketika orang-orang berkuda itu sudah berhenti, maka pemimpin peronda yang bersenjata tombak itu pun segera mendekatinya. Tombaknya masih merunduk di bawah dadanya. Namun di dalam keadaan yang gawat itu, ia selalu berhati-hati menghadapi setiap kemungkinan. Orang-orang berkuda itu masih tetap berada di punggung kuda ketika prajurit itu bertanya, Siapakah kalian? Orang yang berkuda di paling depan itu pun menjawab, kami adalah keluarga istana Rana Kusuma. Hi, aku sendiri adalah Abdi Rana Kusuman. Yang lain, Raden Joyering, putera tertua dari pangeran Rana Kusuma. Aku baru saja memberitahukan kepadanya bahwa Raden Rudira telah meninggal. Opera jurit itu pun kemudian menganggukan kepalanya dalam-dalam diikuti oleh para peronda yang lain. Katanya, maaf Raden. Raden sudah terlalu lama tidak tinggal di dalam kota, sehingga kami tidak segera dapat mengenal. Raden Joyering tersenyum. Katanya, aku memang tidak banyak dikenal. Para peronda itu tidak menjawab. Mereka menganggap bahwa ucapan Raden Joyering itu merupakan suatu sindiran bagi mereka. Tetapi sebenarnya Joyering sama sekali tidak hendak berbuat demikian. Sesuatu di dalam hatinya lah yang telah mendesak kata-kata itu meloncat dari mulutnya. Jika demikian berkata para peronda itu, silahkan Raden melanjutkan perjalanan. Demikianlah maka iring-iringan itu pun bergerak pula dan sejenak kemudian kuda-kuda itu pun telah berlari di jalan raya yang sepi. Lampu minyak yang terpancang di sebelah menyebelah jalan memberikan sedikit pertolongan di dalam gelapnya malam sehingga mereka tidak mendapatkan kesulitan menelusuri jalan kota. Kakang Joyering sangat dihormati di sini, bisik arum kepada buntal. Namun ternyata bahwa Joyering pun mendengarnya juga sehingga sebelum buntal menyahut, Joyering telah mendahulunya, hanya kebetulan. Mereka sebenarnya tidak menghormati aku, tetapi mereka menghormati derajat ayahanda pangeran. Jika aku bukan putra ayahanda pangeran ranaku suma, maka kedudukanku akan lain. Berbeda dengan seseorang yang dihormati karena pribadinya sendiri. Arum menjulurkan lidahnya sambil berdesis, ternyata Raden Joyering mendengarnya. Ah kak sahut buntal, kau tidak sedang berbisik. Tetapi kau berteriak. Tetapi bukankah sebenarnya begitu? Buntal tidak menjawab lagi. Namun dalam pada itu, utusan dari ranaku suman yang berada di antara mereka berpaling juga memandang Joyering sejenak. Dan anak muda itu berkata lebih lanjut, ada orang yang dihormati memang karena ia pantas dihormati. Ia telah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang dan apalagi bagi Surakarta. Tetapi aku belum pernah berbuat apa-apa. Tidak ada yang menyaut. Namun agaknya Joyering tidak sedang bergurau. Tetapi ia bersungguh-sungguh. Sejenak kemudian mereka telah berada di tengah-tengah kota Surakarta. Sebentar lagi mereka sudah berada di jalan lurus yang menuju ke istana ranaku suman. Derap kaki-kaki kuda itu telah mengejutkan beberapa orang penjaga di regol ranaku suman. Ketika mereka menjenguk lewat sebuah lubang di pintu regol, mereka melihat dua orang yang berdiri di muka pintu itu. Siapa? Aku, bersama Raden Joyering. Oh, Raden Joyering desit seseorang yang kemudian dengan tergopoh-gopoh membuka pintu regol. Ketika pintu itu terbuka, maka Joyering pun segera bertanya. Apakah paman di Panala ada? Ada Raden? Ada. Silahkan masuk. Aku tidak datang sendiri. Aku datang bersama kemana kaki di Panala. Panggilah. Seorang penjaga dengan tergesa-gesa pergi ke ruang dalam yang masih terang-benerang. Didapatinya kaki di Panala duduk bersilah di ruang dalam. Agaknya ia selalu siap menunggu setiap perintah di sampingnya duduk seorang pelayan yang lain. Kaki di Panala penjaga regol itu berdesis, Raden Joyering telah datang. Ia menunggumu di regol. Kenapa tidak segera saja masuk? Ia tidak datang seorang diri. Ia datang bersama kemana kaki di Panala. Kemana kanku? Ya. Kaki di Panala berpikir sejenak. Dan tiba-tiba saja ia teringat kepada dua orang saudara seperguruan Joyering. Karena itu, maka ia pun segera berdiri dan turun ke halaman menyongsong anak-anak yang datang dari Jati Aking. Dugaannya memang tepat. Yang datang adalah Raden Joyering. Sedang di sebelah regol menunggu Buntal dan Arum. Marilah Raden berkata kaki di Panala, ayah anda sudah menunggu lalu katanya kepada Buntal dan Arum, marilah nger. Silahkan masuk. Joyering segera mendekati kaki di Panala sambil berbisik. Biarlah mereka berada di rumah paman lebih dahulu karena menurut ayah, maksudku guru di Jati Aking, biarlah ia tidak mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan pergaulan di rumah ini. Oh, tentu tidak. Silahkan, tidak ada keberatan apa-apa seandainya langsung dipersilahkan masuk. Masih ada tempat yang barangkali sesuai untuk mereka di dalam istana ini. Tetapi tentu ada banyak orang di dalam. Tentu beberapa orang bangsawan dan keluarga ayah anda terdekat yang berjaga-jaga lalu tiba-tiba suaranya merendah, bukankah benar Adi Mas Raden Rudira meninggal? Ya Raden, hampir di luar dugaan sama sekali. Raden Juiring mengangguk-angguk, lalu diulanginya, biarlah mereka tinggal di rumah paman untuk malam ini. Besok biarlah mereka aku perkenalkan kepada ayah anda pangeran. Jika demikian, baiklah Raden. Biarlah aku bawa mereka ke rumah. Sementara itu silahkan Raden masuk. Ketika Juiring memasuki halaman rumahnya, maka Buntal dan Arum telah dibawa oleh Kidi Panala ke rumahnya melalui jalan sempit di luar dinding halaman istana. Setelah menempatkan kedua anak-anak muda itu dan menyerahkannya kepada keluarganya, maka Kidi Panala pun segera kembali ke istana Ranakusuman. Ternyata kedatangan Juiring di istana Ranakusuman itu telah menarik perhatian setiap orang yang ada di dalam istana itu. Semuanya memandangnya dengan tanggapan masing-masing. Beberapa orang bangsawan yang dekat dengan Raden Ayu Galihoaret menganggap kedatangan Juiring itu sebagai suatu usaha untuk mempergunakan kesempatan, justru karena Rudira baru saja hilang dari istana itu. SST Desis seorang perempuan bangsawan, cepat benar Juiring mengetahui bahwa adiknya telah meninggal. Tentu pangeran Ranakusuman telah mengirimkan utusan untuk memberitahukannya. Anak itu tentu bersorak di dalam hati. Kematian Rudira memberikan peluang baginya untuk menguasai seluruh kesempatan yang pernah dimiliki oleh Rudira. Masih ada adik perempuannya. Apakah daya seorang perempuan? Ia akan bersuami. Kawannya berbicara tidak menyaut. Mereka hanya sekedar memandang saja ketika Juiring lewat terbungkuk-bungkuk di hadapan mereka langsung masuk ke ruang dalam. Di mana Ayahanda bertanya Juiring kepada Ki Dipanala yang telah berada di istana itu pula. Di dalam, Ayahanda Raden ternyata terlampau letih. Lahir dan batin. Agaknya Ayahanda Raden telah tertidur meskipun sambil duduk di dalam bilik. Juiring menjadi ragu-ragu sejenak. Meskipun ia adalah putra yang sulung, tetapi rasa-rasanya ada jarak yang selama ini membatasi antara dirinya dengan Ayahandanya. Silahkan Raden berkata Ki Dipanala. Di mana Ibunda? Masih di istana Ayahandanya. Pangeran Sindurata. Apakah Ibunda Galihwarid tidak menunggui keberangkatan jenazah Adin Darudira? Tidak Raden. Juiring mengangguk-angguk. Agaknya tanpa Raden Ayu Galihwarid, rasa-rasanya Juiring tidak begitu segan memasuki bilik Ayahandanya yang sedang tertidur sambil duduk oleh kelelahan yang mencengkam. Lahir dan batin. Perlahan-lahan Raden Juiring memasuki pintu bilik. Ia sama sekali tidak menghiraukan lagi beberapa orang memandanginya dengan bayangan perasaan yang berbeda-beda di wajah mereka. Setelah tidak ada Arudira, anak itu merasa dirinya dapat berbuat apa saja di sini desis seorang bangsawan tua. Tidak ada yang menyaut. Mereka melihat Raden Juiring itu hilang di balik pintu. Ternyata langkah Raden Juiring telah mengejutkan Ayahandanya yang sebenarnya tidak tidur nyinyak. Rasa-rasanya hanya bagaikan terlena beberapa saat. Sejenak Pangeran Rana Kusuma memperhatikan seorang anak muda yang berdiri di hadapannya dengan kedua tangan ngapur ancang. Kepalanya tertunduk dan pandangannya jatuh hampir di atas kakinya sendiri. Juiring desis Pangeran Rana Kusuma. Ya Ayahanda. Aku telah datang karena Ayahanda berkenan memanggil. Pangeran Rana Kusuma berdiri sambil menarik nafas dalam-dalam. Didekatinya anak laki-lakinya itu. Kemudian sambil menepuk baunya ia berkata, Adikmu telah tidak ada lagi. Ya Ayahanda, seperti yang tersebut di dalam surat Ayahanda. Ya, akulah yang membuat surat itu. Aku cemas bahwakah sudah tidak mempunyai kepercayaan lagi kepada Ayahmu, sehingga kau tidak mau datang meskipun aku telah memanggilmu. Aku tentu akan menjalankan segala perintah Ayahanda. Bagus Juiring. Ternyata kau anak yang baik. Selama ini aku mencoba mengenalmu. Tetapi baru malam ini aku berhasil, justru setelah adikmu tidak ada. Namun keduanya terkejut ketika tiba-tiba mereka mendengar suara dari selah-selah pintu yang kemudian terbuka, Ayahanda terpengaruh oleh hilangnya kakang Mas Rudira. Ayahanda merasa kesepian, dan anak itu Ayahanda anggap dapat menggantikan kedudukan Kang Mas Rudira. Tidak. Anak itu tidak kita perlukan di istana ini. Warih Desis Pangeran Rana Kusuma, ini juga kakakmu, warih. Rara warih memandang Juiring sejenak. Namun kemudian sambil memalingkan wajahnya ia berkata, ia tidak pantas berada di istana ini. Pangeran Rana Kusuma menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan didekatinya anak gadisnya sambil bertanya, Warih, sudahlah. Marilah kita lupakan pertikaian di antara keluarga kita. Sebaiknya kita mencoba menempatkan diri kita masing-masing di dalam hidup kekeluargaan yang rukun. Ayahanda berkata Rara warih, Bukankah ayahanda sudah mengusirnya dan menempatkannya di padukuhan yang jauh. Kenapa sekarang ia berada kembali di istana ini, tepat pada saat meninggalnya Kang Mas Rudira? Aku memanggilnya. Kenapa ayah memanggilnya? Tentu karena ayah sedang merasa kehilangan. Ayah menganggap bahwa orang itu dapat menggantikan Kang Mas Rudira yang hilang. Bukan begitu hari. Ia memang keluarga kita sendiri. Tetapi ia tidak sederejat dengan aku dan Kang Mas Rudira. Terasa sesuatu berdesir di lada juiring. Untunglah bahwa ia tidak datang langsung bersama Buntal dan Arum. Jika keduanya ada di ruang itu juga, Maka ia akan menderita malu karenanya di hadapan saudara-saudara seperguruannya itu, Yang selama ini kurang mengerti persoalan yang ada di antara keluarganya. Warih berkata Pangeran Rana Kusuma, Kau harus belajar melihat kenyataan. Bagaimanapun juga juiring adalah anakku. Dan kau juga anakku. Tetapi ibunya tidak sederejat dengan ibuku. Dalam pada itu rasa-rasanya dada juiring menjadi semakin panas Sehingga sebelum Pangeran Rana Kusuma menjawab, Juiring telah mendahului menyahut, Ayah Anda. Baiklah. Jika kedatanganku memang tidak dapat diterima oleh keluarga ini, Maka sebaiknya aku pergi. Aku sudah datang memenuhi surat Ayah Anda meskipun aku terlambat, Karena aku tidak dapat menyaksikan keberangkatan jenazah Adimas Rudira. Dan itu memang tidak perlu bagimu sahutrara Warih. Juiring menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya ia ingin mengendapkan gejolak yang membakar dadanya. Tidak juiring berkata Ayah Anda-nya, Kau tetap di sini. Sebagian kata Warih memang benar. Aku kesepian. Kau adakah anakku laki-laki seperti Rudira? Dan kau pun berhak berada di rumah ini, Karena rumah ini memang rumah kita. Rumah keluarga kita. Tentu tidak potong Warih. Jika Ibunda datang ke istana ini, Maka Ibunda tentu akan mengambil sikap yang lebih tegas dari sikapku. Ibumu tidak akan datang lagi ke rumah ini Warih Jawa Pangeran Ranakusuma. Kenapa Rara Warih menjadi tegang? Pertanyaan Rara Warih itu ternyata telah mengejutkan Pangeran Ranakusuma yang di luar sadarnya telah menyebut sesuatu tentang istrinya di hadapan Rara Warih. Karena itu, untuk beberapa saat ia termangu-mangu. Ia tidak segera menemukan jawaban atas pertanyaan puterinya itu. Ayah Anda desak Rara Warih, Kenapa Ibunda tidak akan kembali lagi ke istana ini? Bukan maksudku berkata begitu Rih Jawa Pangeran Ranakusuma kemudian, Aku hanya ingin mengatakan bahwa Ibundamu mungkin memerlukan waktu yang lama untuk menenangkan goncangan perasaannya itu. Dan hati Ibunda akan tergoncang lagi apabila ia melihat orang itu berada di dalam istana ini. Mungkin akan terjadi sebaliknya jawab Pangeran Ranakusuma, Mungkin Juhiring dapat menawarkan hatinya. Anak itu telah diasuhnya pula selagi masih bayi, sebelum kakakmu lahir, meskipun jaraknya tidak begitu jauh. Baru sejak Rudira lahir Ibumu tidak sempat lagi menyentuh Juhiring karena ia sibuk dengan anaknya sendiri. Tetapi ketika orang itu menjelang dewasa, maka ia sudah banyak sekali menyakiti hati Ibunda sehingga ia harus pergi dari istana ini. Pada saat itu ayah Anda merestui keputusan itu juga. Ya karena di antara keduanya, maksudku Rudira dan Juhiring agaknya kurang dapat hidup rukun meskipun mereka seayah. Karena itulah maka salah seorang dari keduanya harus menyingkir. Tetapi sekarang Rudira sudah tidak ada lagi. Tetapi aku masih ada. Jika aku tidak dapat hidup rukun dengan orang itu, siapakah yang akan ayah Anda singkirkan? Pangeran Ranakusuma menjadi termangu-mangu. Ia merasa benar-benar mendapat cobaan perasaan yang maha berat. Karena itu untuk beberapa saat ia tidak menyahut pertanyaan warih itu. Ayah Anda terdengar Juhiring berkata, Apa salahnya jika aku kembali ke Jati Aking? Aku dapat hidup tenang sebagai seorang petani tanpa memalingkan diri dari sikap seorang anak terhadap ayahandanya jika memang ayah Anda memberikan perintah apapun. Aku tetap seorang anak yang harus patuh kepada orang tuanya. Jika aku tinggal di padepokan Jati Aking, itu adalah karena aku sedang menuntut ilmu. Ilmu kesusastraan, ilmu pemerintahan dan ilmu kajiwan yang lain. Oh kata-kata Juhiring itu justru membuat Bati Pangeran Ranakusuma menjadi pedih. Dengan suara yang berat ia menjawab, Kau tetap di sini Juhiring lalu katanya kepada Rara Warih, Kau juga tetap di sini Warih. Cobalah saling mengenal dan cobalah saling mendekatkan diri. Kalian adalah anak-anakku. Ayah Anda berkata Rara Warih, Jika orang itu tetap berada di istana ini, Akulah yang akan pergi ke istana E yang Pangeran Sindurata. Tidak tiba-tiba Juhiring langsung menjawab, Aku akan kembali ke Jati Aking seperti pesan Kiai Dana Tirta. Pangeran Ranakusuma menahan dadanya dengan telapak tangannya, Seakan-akan ia ingin menahan dadanya yang akan tertak. Dengan suara yang dalam ia berkata, Baiklah jangan kita perbincangkan sekarang, Di luar masih banyak orang-orang yang berjaga-jaga sepeninggal Rudira. Di sini kita sudah mulai bertengkar di antara keluarga sendiri. Tidak. Ayah harus memberikan ketegasan sekarang. Orang itu, Atau akulah yang harus pergi dari rumah ini. Aku akan meninggalkan istana ini, Jawab Juhiring. Ya, ya sahut Pangeran Ranakusuma, Terserah saja kepada keputusan kalian. Tetapi diamlah. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara tentang hal itu. Sebaiknya kalian menemui saudara-saudara kalian yang ada di rumah ini malam ini. Kawanilah mereka berjaga-jaga dan layanilah jika mereka memerlukan sesuatu. Bukan justru kalian bertengkar sendiri. Jika ada orang lain yang mendengar, maka kesan atas kita akan jelek sekali. Rara warih memandang Juhiring dengan sorot metu yang memancarkan kebencian yang mendalam. Sejenak ia masih berdiri di muka pintu. Namun ia pun kemudian melangkah keluar dan pergi ke bilik sebelah. Ketika dijumpainya di dalam bilik itu bibinya, adik Kraden Ayu Galiahwarit, sedang beristirahat oleh kelelahan, tiba-tiba saja rara warih berlari dan memeluknya sambil menangis. Warih bibinya itu pun segera bangkit. Bibi terdengar suaranya di antara isaknya. Kenapa kau menangis lagi? Sudahlah. Seharusnya kau mencoba menenangkan hatimu. Jika ibumu mengetahui bahwa kau masih saja menangis, maka ia tidak akan segera dapat menjadi tenang. Bukankah kau sayang kepada ibunda? Rara warih mengangguk. Malam ini, di rumah yang pangeran sinduratap pun, tentu banyak orang yang menunggui ibundamu. Mudah-mudahan ibundamu sudah sadar, dan mampu mengendapkan perasaannya. Sekali lagi rara warih menganggukkan kepalanya. Karena itu, sudahlah. Bibi berkata rara warih kemudian, aku sudah mencoba untuk menerima keadaan ini dengan hati yang lapang. Tetapi tiba-tiba saja orang itu datang ke dalam istana ini. Apakah aku harus berdiam diri dan membiarkannya berada di sini? Siapa warih? Juhiring. Bibinya menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, biarlah ayahandamu menyelesaikannya. Ayahandalah yang justru memanggilnya. Selagi ayah merasa kehilangan, maka orang itu dianggapnya dapat menjadi pengganti Kakandarudira. Tetapi orang itu sama sekali tidak sederjat dengan Kakandarudira. Seharusnya ia tidak kembali ke istana ini. Bukankah kehadirannya itu sangat menyakitkan hatiku? Hatiku yang luka karena kehilangan Kang Masrudira, dan kini ditambah lagi dengan kehadiran orang yang hanya akan mengotori istana ini. Tetapi barangkali ia sekedar menampakkan diri pada saat jenazah adiknya dimakamkan. Tidak. Ayahanda menghendakinya agar ia tetap tinggal di sini. Bibinya mengerutkan keningnya. Lalu katanya, baiklah. Jika ibundamu telah sehat sama sekali dan kembali ke istana ini, maka anak itu pasti akan segera pergi. Tetapi menurut ayahanda, ibunda tidak akan kembali lagi, atau setidak-tidaknya ibunda memerlukan waktu yang lama untuk dapat dengan tatak kembali memasuki rumah ini. Bibinya mengusap kening rara waris sambil berkata, Sudahlah. Sebaiknya kau tidak mempersoalkannya lagi. Jika kau letih, beristirahatlah. Tidurlah sejenak, biarlah aku menemui sana keluarga yang duduk di ruang dalam. Tidak, bibi. Aku tidak letih. Biarlah aku menemui mereka. Dan biarlah bibi beristirahat. Aku sudah cukup beristirahat. Marilah, kita bersama-sama menemui mereka. Demikianlah keduanya keluar dari dalam bilik itu dan pergi ke ruang dalam. Ketika mereka melalui pintu bilik Pangeran Rana Kusuma, mereka masih mendengar suaranya meskipun perlahan-lahan sekali. Dalam pada itu di dalam bilik itu Pangeran Rana Kusuma berusaha meyakinkan Jui Ring, bahwa hati adiknya itu pasti akan segera lunak kembali. Ia pun akan menjadi kesepian dan memerlukan seseorang di dalam rumah itu selain ayahandanya yang sering pergi untuk melakukan tugasnya sebagai seorang pangeran dan seorang perwira prajurit Surakarta. Ayahanda berkata Jui Ring, seperti pesan Kiai Dana Tirta, biarlah aku kembali ke jati aking. Mungkin akan lebih baik bagiku. Apalagi sebenarnya lah kedatanganku tidak seorang diri. Dengan siapa kau datang? Dengan Kiai Dana Tirta. Tidak ayahanda, tetapi dengan Arum, anak gadis Kiai Dana Tirta, dan Buntal, anak angkatnya. Di mana mereka sekarang? Mereka berada di rumah Ki di Panala. Aku sudah membayangkan bahwa akan terjadi persoalan karena kehadiranku, meskipun tidak setajam yang aku temui. Sudahlah. Jangan hiraukan. Biarlah besok kita berbicara lagi. Sekarang, kau dapat menemui keluarga kita di ruang depan. Tetapi Jui Ring menjadi ragu-ragu. Katanya, ayahanda, apakah aku masih dapat diterima berada di lingkungan para bangsawan? Ada semacam perasaan rendah diri menghinggapi diriku menghadapi sikap dan tatapan mati mereka. Pangeran ranaku suma mengerutkan keningnya. Di tatapnya wajah anak laki-laki itu sejenak. Wajah yang memang mengesankan wajah seorang anak bangsawan. Beberapa orang mengatakan bahwa Jui Ring mirip sekali dengan wajahnya sendiri pada saat bayi itu dilahirkan. Kemudian di dalam perkembangannya wajah Jui Ring lebih mendekati wajah ibunya. Sejenak pangeran ranaku suma tidak menyaut. Sepercik perasaan bersalah telah melonjak di dalam dadanya. Anak itu seakan-akan sudah diasingkannya, sehingga terpisah dari lingkungan para bangsawan. Jui Ring selama ini hidup di padepokan yang terpencil, yang menurut pendengarannya ia telah berusaha menyesuaikan diri hidup di lingkungan para petani dan justru telah terjun ke dalam sawah berlumpur. Dan kini ia mencoba menariknya dari kehidupan itu dan kembali ke dalam lingkungan para bangsawan. Jui Ring berkata pangeran ranaku suma, mungkin kelengkapan lahiriah dapat membuatmu diganggu oleh perasaan rendah diri. Tetapi kau adalah benar-benar anakku. Raden Jui Ring tidak menyaut. Memang sepantasnya kau berpakaian seperti seorang bangsawan. Kau dapat memakai pakaianku. Tentu sudah tidak terlampau besar. Bahkan mungkin agak sempit. Ayah Anda desis Jui Ring, biarlah aku memakai pakaianku sendiri. Aku sudah biasa memakai pakaian seperti ini. Tetapi kau berada di dalam lingkunganmu sendiri sekarang. Kau harus mengenakan pakaian sepantasnya. Bukan karena pakaianmu maka kau diterima di dalam lingkunganmu, namun kesan pertama yang tampak pada seseorang adalah caranya berpakaian. Karena itu jangan menolak. Kau harus hadir di antara mereka dalam pakaian yang pantas bagi seorang putra pangeran. Jika kau segan memakai pakaianku, pakailah pakaian Rudira, yang barangkali tubuhnya tidak terpaut banyak daripadamu. Terima kasih Ayah Anda. Kesannya akan lebih jelek lagi jika aku memakai pakaian Adimas Rudira. Semua orang akan memancangku sebagai seorang anak muda yang tidak tahu diri. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Ayah Anda, mereka yang ada di pendapas sudah melihat aku dalam pakaian ini. Agaknya tidak pantas jika aku kemudian berganti pakaian dengan pakaian yang pantas bagi seorang putra pangeran. Baiklah Jui Ring. Tetapi sebaiknya kau memang membersihkan diri sejenak, lalu berganti pakaian yang manapun yang kau kehendaki setelah perjalananmu, lalu temulah sanak keluarga terdekat yang ada di ruang dalam dan di pendapas. Jui Ring tidak dapat menolak. Sebenarnya lah bahwa ia memang segan menemui sanak keluarganya yang seakan-akan sudah terpisah dari dunianya. Bukan saja ada semacam perasaan rendah diri, tetapi baginya dunia semacam istana Ayah Anda ini sama sekali tidak menarik. Hubungan yang kaku di antara mereka karena batasan unggah-ungguh. Sikap yang tidak wajar dan lingkungan dunia yang tidak dilandasi oleh kenyataan hidup yang sebenarnya bagi keseluruhan rakyat Surakarta. Istana ini bagaikan dunia yang terpisah, yang memilih batasan-batasan kehidupan tersendiri. Sambil melangkahkan kakinya ke pakiwan, sekilas Jui Ring terkenang kepada seseorang yang menyebut dirinya petani dari Sukawati. Ia yakin bahwa orang yang menyebut petani dari Sukawati itu benar-benar seorang pangeran seperti Ayah Handanya yang justru lebih muda. Dan menurut kegambaran angan-angan Jui Ring, kereh hidup dan sikap petani dari Sukawati itu tentu jauh berbeda dengan kereh hidup dan sikap Ayah Handanya berserta sanak keluarganya. Ketika Raden Jui Ring berada di halaman belakang, tampaklah seluruh bagian belakang istana ini menjadi terang-benderang seperti sedang ada sebuah peralatan. Tiba-tiba saja timbulah keinginannya untuk melihat-melihat ruang dan bilik-bilik di belakang istananya. Jui Ring tertarik ketika ia melihat beberapa orang duduk melingkar di atas tikar yang putih. Namun suasananya diliputi oleh kemuraman. Mereka adalah pengawal setia Adimas Rudira berkata Jui Ring. Bahkan kemudian terbayang betapa para pengawal itu pernah mencoba menyerangnya di bawah pimpinan Sura dan kemudian masih saja terbayang tingkah laku Mandra, sepeninggal Sura. Tetapi Jui Ring tidak melihat Mandra. Dan akhirnya Jui Ring pun mengetahui seluruhnya, apa yang telah terjadi atas Raden Rudira, Raden Ayu Galihwarit dan Mandra, ketika Jui Ring bertemu dengan Kidipanala. Mereka adalah kawan-kawan dekat Mandra berkata Kidipanala, meskipun ia berhianat. Tetapi tidak sebaiknya kita membalas dendam pada mayatnya. Itulah sebabnya, ketika mereka yang melawat Raden Rudira mengantarkannya ke makam, maka mayat Mandra pun dibawa ke kuburan pula. Raden Jui Ring menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi semakin muak melihat kehidupan di balik dinding-dinding istana yang gemerlapan, tetapi yang dikotori oleh nafsu dan ketamakan yang berlebih-lebihan. Tetapi di saat terakhir Adimas Rudira masih mencoba mempertahankan kehormatan nama keluarga Ranaku Sumandasis Jui Ring. Ia betapapun nakal dan bengalnya anak muda itu, tetapi ternyata ia masih mempunyai harga diri. Ia tidak peduli bahwa ia akan berhadapan dengan kumpani ketika ia mengetahui ibunya pergi bersama mereka. Mandra lah yang benar-benar penghianat yang sangat licik. Raden Jui Ring mengangguk-anggukan kepalanya. Ia semakin jelas dapat melihat kepalsuan yang bersarang di dalam hidup yang terlampau berlebih-lebihan ini. Karena itu Paman berkata Raden Jui Ring, Aku berkeberatan jika ayah Anda menghendaki aku tinggal di rumah ini kembali. Aku sudah menyesuaikan diri dengan kehidupan di Padepokan. Dan rasa-rasanya hidup di Padepokan jauh lebih segar dari kehidupan di istana ini, di sini semuanya digulat oleh kebanggaan lahiriah. Di sini nilai seseorang ditentukan oleh gemerlapnya permata yang dipakainya. Orang-orang di dalam istana semacam ini rasa-rasanya semakin lama semakin jauh dari hak kekat dirinya, sebagai makhluk yang diciptakan oleh maha penciptanya. Mereka sama sekali tidak pernah menyebut kebesaran yang mahasal lagi dalam hidupnya sehari-hari. Yang mereka dambakan hanyalah kebendaan semata-mata. Bagi mereka, orang-orang asing itu lebih banyak memberikan harapan daripada kasih dari Tuhan yang maha kasih. Bagi mereka, hidup hari ini agaknya jauh lebih penting dari kehidupan akhirat. Ki dipanalah memandang Raden Jui Ring dengan tatapan matu yang aneh. Yang berdiri di hadapannya itu adalah seorang anak muda yang tidak jauh berselisih umur dengan Raden Rudirah yang baru saja dimakamkan. Tetapi pengaruh kehidupan di padepokan Kiai dan Atirta itu membuatnya jauh lebih dewasa menanggapi kehidupan ini. Bukan saja alam dunia ini, tetapi juga alam setelah mati. Namun demikian, Ki dipanalah itu kemudian menyahut Raden. Jika memang ayah Anda menghendaki Raden ada di sini, aku ingin menyatakan pendapatku bahwa sebaiknya Raden bersedia. Ibarat orang yang bertempur, maka Raden berada di medan yang paling depan. Memang istana ini memerlukan perubahan. Seandainya Raden tidak dapat merubah tata kehidupan beberapa orang bangsawan di Surakarta, setidak-tidaknya keluarga ini dapat Raden selamatkan. Ah, apakah yang dapat aku banggakan dengan pribadiku, sehingga Paman berharap aku dapat menumbuhkan perubahan di sini? Baru saja diajeng mari mohon kepada ayah Anda untuk mengusirku dari istana ini. Di sinilah letak ketabahan hati seseorang. Di medan yang paling depan memang memerlukan ketabahan hati, keberanian dan kemampuan mengatasinya. Aku yakin bahwa Raden dapat melakukannya. Tetapi Raden juiring menggelengkan kepalanya. Katanya, ada bermacam-macam alasan Paman. Aku orang asing di sini. Dan aku masih ingin menyempurnakan ilmu yang aku sadap dari ayah di jati aking. Raden tidak usah menghentikannya. Raden dapat menyempurnakannya dengan kera yang sesuai dengan keadaan Raden. Namun menurut pertimbanganku, kehadiran Raden di sini sangat diperlukan. Kedipanalah berhenti sejenak, lalu, jika diperlukan, aku dapat membantu Raden berhubungan dengan para bangsawan yang tidak puas terhadap keadaan sekarang ini. Raden juiring terdiam sejenak. Namun kemudian ia berkata, Aku tidak akan berarti apa-apa aman. Bahkan aku akan dapat hanyut jika aku terjun ke dalam arus banjir yang deras. Di sinilah Raden dapat menguji diri sendiri. Apakah Raden hanya selembar daun kering yang jatuh ke dalam arus, ataukah sebongkah batu karang yang kuat berakar di dalam bumi? Jika Raden hanya selembar daun, maka Raden memang akan hanyut sampai ke mulut samodera. Tetapi jika Raden adalah batu karang yang tegak dengan kuat, maka Raden akan menjadi pegangan mereka yang ingin menyelamatkan diri dari arus itu. Juiring menarik nafas dalam-dalam. Raden Memang Raden tidak usah sekokoh pangeran mangku bumi. Tetapi Raden dapat merupakan gambaran daripadanya di dalam lingkungan Raden. Sejenak Juiring merenung. Namun katanya kemudian, aku akan mencoba memikirkannya paman. Silahkan Raden berkataki di panala, sekarang silahkan Raden pergi ke pakiwan. Tentu ayah anda menunggu. Juiring pun kemudian pergi ke pakiwan membersihkan dirinya. Namun dalam pada itu, kata-kata ki di panala masih saja berkumandang di telinganya. Terasa sesuatu bergejolak di dalam hatinya. Meskipun ia masih belum dapat mengambil kesimpulan yang pasti, namun apa yang dikatakan oleh ki di panala itu memang sangat menarik. Aku akan pergi ke pendapat katanya kemudian, aku tidak perlu merasa diriku kecil. Aku tidak perlu memakai pakaian yang gemerlapan seperti layaknya seorang putra pangeran. Aku akan hadir sebagaimana aku yang ada. Juiring adalah Juiring. Diterima atau tidak diterima, itu sama sekali bukan persoalanku. Tetapi aku harus tetap berada pada kenyataanku. Juiring menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah menemukan sikap yang mapan. Dan ia tidak akan menghiraukan tanggapan orang lain atasnya. Demikianlah setelah membersihkan diri, Juiring membenahi pakaiannya. Pakaian yang sudah dipakainya itu. Dengan langkah yang pasti ia pergi ke pendapat seperti yang dimaksud oleh ayahandanya untuk menemui sana kadangnya yang berjaga-jaga setelah kematian adiknya seayah. Kehadirannya memang sangat menarik perhatian. Beberapa orang masih saja memandanginya dengan tatapan matu yang kurang sedap. Namun Juiring sama sekali tidak menghiraukannya. Ia duduk di antara mereka, saudara-saudara sepupunya dengan dada tengadah. Meskipun ada juga sepercik pengakuan, bahwa ibunya adalah seorang perempuan yang tidak sederajat dengan ibu saudara-saudara sepupunya itu, namun Juiring telah menemukan kepribadian sendiri. Dengan sikap yang wajar ia mencoba menempatkan dirinya di antara sana kadangnya meskipun agak kaku. Tetapi Juiring tidak berusaha mengisi keasingannya dengan tingkah laku yang berlebihan. Meskipun ia tidak menjadi susut sekecil cucurut tetapi ia juga tidak menggembung sebesar kerbau. Ia adalah Juiring. Saudara-saudaranya merasa agak canggung juga berbicara dengan anak muda yang sudah beberapa lamanya tidak ada di antara mereka. Bahkan ada di antara mereka yang memalingkan wajahnya dan berbicara di antara mereka sendiri. Tetapi Juiring tidak menghiraukannya. Ia bersikap seperti sikapnya. Satu dua ada juga di antara mereka yang berbicara sepatah dua patah kata. Ada juga yang bertanya kepadanya tentang keadaannya selama ini. Kau sudah lama tidak tampak di antara saudara-saudara sepupumu bertanya seorang bangsawan yang baru saja melampaui masa mudanya. Yap pamanda jawab Juiring, selama ini aku berada di padepokan yang terpencil. Oh, apakah yang kau lakukan di sana? Mempelajari beberapa jenis pengetahuan yang mungkin bermanfaat bagi hidupku kelak. Kenapa harus dicari di padepokan yang terpencil? Apakah di Surakarta kurang orang-orang pandai yang dapat menuntunmu mempelajari beberapa macam ilmu? Dari ilmu kajuan sampai ilmu kanuragan? Sepandai-pandai orang padepokan yang terpencil itu, namun mereka tidak akan dapat melampaui kepandayan orang-orang kota. Misalnya Kang Mas Ranakusuma sendiri, ia mumpuni segala macam ilmu. Tata pemerintahan, kesusastraan, kajuan dan juga kanuragan, sehingga Kang Mas Pangeran diangkat menjadi seorang senapati. Jika kau berguru kepada ayahandamu sendiri, tentu tidak akan kalah dari gurumu yang sekarang, yang tentu tidak begitu memahami tata pemerintahan dan unggah-ungguh. Pamanda jawab juiring, agaknya memang demikian. Tetapi ada semacam ilmu yang aku dapatkan di padepokan itu, yang agaknya tidak akan dapat aku cari di dalam kota ini. Apa? Bertani. Aku sudah mendekati sempurna di dalam hal bercocok tanam. Bukan saja sekedar mengetahui care dan beberapa macam perhitungan dan pertimbangan. Yang wajar dan yang dipengaruhi oleh kepercayaan, tetapi aku juga sudah pandai melakukannya. Ya, aku dengarkah sudah sudi melumuri tubuhmu dengan lumpur. Ya, itukah sebabnya maka kau memakai pakaian serupa ini di dalam pertemuan ini. Kenapa dengan pakaian ku? Bangsawan lawan bicaranya itu tersenyum. Katanya, agaknya kau benar-benar ingin menunjukkan bahwa kau adalah seorang petani yang pernah disebut-sebut oleh almarhum Rudira sebagai seorang yang menyebut dirinya petani dari Sukawati. Oh, tentu tidak Pamanda. Nama petani dari Sukawati itu adalah nama yang besar. Bagaimana mungkin aku dapat mengharap untuk menyamainya, setidak-tidaknya menyerupainya? Petani dari Sukawati mampu melakukan beberapa macam perbuatan yang dapat kita anggap aneh. Ia memiliki ilmu yang jarang ada duanya. Sepi angin, sapta pemeling, sapta pangganda dan sebagainya. Kau berpendapat demikian? Ya, petani dari Sukawati bukannya sembarang orang. Bangsawan itu menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia mengedarkan tatapan matanya, maka dilihatnya beberapa orang memperhatikan juga pembicaraan itu. Namun justru dengan demikian bangsawan itu pun terdiam. Rasa-rasanya setiap metu bertanya-tanya kepadanya, kenapa ia bersedia bercakap-cakap dengan anak padepokan jati aking itu. Cahaya kemerah-merahan ternyata telah mulai membayang di ujung timur. Semalam suntuk para tamu berjaga-jaga di pendapa dan ruang dalam. Mereka ikut menyatakan keprihatinan mereka atas meninggalnya Rudira karena peluru. Demikianlah, maka seorang demi seorang para tamu itu pun justru mohon diri. Hanya beberapa orang yang paling dekat sajalah yang kemudian tinggal di istana Rana Kusuman. Ternyata bahwa keluarga Rana Kusuman sendiri merasa agak asing dengan Jui Ring. Beberapa orang dengan segan menghormatinya seperti mereka harus menghormat Rudira. Tetapi jika terpandang oleh mereka itu pakaian Jui Ring yang sederhana, maka hormat yang mereka berikan itu pun segera menjadi hambar. Ternyata bahwa bentuk lahiriah seseorang sangat berpengaruh berkata Jui Ring di dalam hati, namun demikian, tindak tanduk dan tingkah lakulah yang akan menentukan meskipun baru kemudian. Ketika halaman istana Rana Kusuman menjadi terang oleh cahaya pagi, maka sebagian terbesar dari tamu-tamu itu pun telah meninggalkan istana Rana Kusuman. Makin sedikit orang yang berada di rumah itu, rasanya menjadi semakin canggung bagi Raden Jui Ring. Seorang demi seorang mereka meninggalkan pendapa sambil memandang wajah Jui Ring. Bahkan ada satu dua yang termangu-mangu bahwa orang itu bukannya Jui Ring. Namun akhirnya mereka bersepakat bahwa karena Jui Ring seakan-akan telah dilontarkan kepada pokan itu, maka dengan sengaja ia menunjukkan keadaannya, justru di dalam saat yang agak kekalut. Bukan saja kekalutan di dalam istana Pangeran Rana Kusuman, tetapi kekalutan yang tampak semakin gelap di atas bumi Surakarta. Apalagi beberapa orang di antara mereka pernah mendengar cerita Rudira tentang petani dari Sukawati. Dengan demikian maka beberapa orang di antara mereka yang meninggalkan istana Rana Kusuman itu bersama-sama saling berbisik, agaknya ia ingin disebut petani dari Sukawati. Tidak. Ia berada di padepokan Jati Aking, sehingga ia akan menyebut dirinya petani dari Jati Aking. Bangsawan-bangsawan muda itu tertawa berkelanjangan. Pangeran Rana Kusuman yang melepaskan tamu-tamunya di anak tangga pendapa istananya melihat, betapa canggungnya hubungan antara Juiring dengan sanak kadangnya. Berbeda sekali dengan Rudira. Meskipun Rudira mempunyai kesenangan sendiri, terutama berburu, namun di dalam pergaulan ia justru nampak agak menonjol. Mungkin karena ia senang membual tentang perburuan yang sering dilakukannya. Pangeran Rana Kusuman hanya dapat menarik nafas. Sekali lagi ia merasa bersalah, karena ia telah mengasingkan anak muda yang baik itu dari lingkungannya. Ia harus kembali ke rumah ini katanya di dalam hati, aku harus dapat mendamaikannya dengan warih. Aku memerlukan kedua-duanya. Namun Pangeran Rana Kusuman sadar, bahwa untuk itu, bukannya kerja yang mudah dilakukannya. Ia pasti akan memerlukan waktu yang cukup panjang dan barangkali berbagai kesulitan akan ditemuinya. Bahkan memang mungkin sekali ia gagal. Tetapi Pangeran Rana Kusuman sudah bertekad untuk melakukannya. Di hari yang kemudian menjadi semakin panas oleh matahari yang merambat semakin tinggi, Rana Kusuman menjadi semakin sepi. Beberapa orang yang masih ada di istana itu menjadi lelah, dan sebagian telah tertidur, sengaja atau tidak sengaja. Sedang yang lain masih sibuk membersihkan pendapa, ruang dalam dan halaman. Sedang beberapa orang perempuan masih ada di dapur untuk menyiapkan makan dan hidangan apabila masih ada tamu-tamu yang bakal datang di hari itu. Pangeran Rana Kusuman yang lesu kemudian duduk di ruang dalam menghadapi semangkuk minuman panas untuk menyegarkan tubuhnya. Ketika ia meneguk minuman yang manis dan hangat itu, tubuhnya memang merasa agak segar. Tetapi minuman itu tidak berhasil menyegarkan jiwanya yang letih dan sakit. Tiba-tiba saja Pangeran Rana Kusuman teringat kepada anak laki-lakinya. Karena itu, maka disuruhnya seorang pelayannya memanggilnya. Di manakah selama ini Juwiring bertanya ayahandanya, Sejak kau pergi dari pendapa, kau tidak kelihatan lagi. Aku ada di belakang ayahanda, bersama paman di panala. Tempatmu adalah di sini di ruangan ini di dalam istana ini di mana kau suka. Tidak di belakang. Juwiring mengangguk dalam-dalam sambil menjawab, Terima kasih. Karena itu berkata Pangeran Rana Kusuman selanjutnya, Sebaiknya kau berada di sini. Mudah-mudahan adikmu berubah sikap. Sebenarnya ia seorang gadis yang baik meskipun manja. Tetapi karena ia baru saja kehilangan kakak laki-lakinya, Maka ia menjadi agak gugup dan tidak sempat memikirkan sikap dan kata-katanya. Karena itu, kau yang lebih tua, hendaklah mencoba dengan telatan dan sabar untuk melembutkan hatinya. Raden Juwiring menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia menjawab juga, Baiklah ayahanda. Aku akan mencoba selagi aku masih berada di rumah ini. Kau akan tetap tinggal di sini. Ayahanda. Seandainya aku mengambil keputusan demikian, Maka aku pun harus kembali ke padepokan jati aking untuk minta diri. Aku tidak berkeberatan. Tetapi kau harus memutuskan terlebih dahulu. Aku akan memikirkannya ayahanda. Tetapi apakah kehadiranku di rumah ini tidak akan mengganggu ketenangan? Apa yang kau maksudkan Juwiring? Ayahanda, aku sudah biasa hidup di padepokan kecil. Sudah biasa hidup sebagai seorang petani. Mungkin tingkah lakuku pun sudah berubah, Sehingga aku lebih mirip seorang petani daripada seorang putra ayahanda. Mungkin aku sudah menjadi kasar dan tidak mengenal lagi unggah-ungguh di antara para bangsawan. Kau belum lama tinggal di jati aking. Mungkin tata kehidupan di jati aking mempengaruhi sikap dan kebiasaanmu. Tetapi setelah kau berada di istana ini untuk beberapa bulan, Maka kebiasaan itu pun akan hilang dengan sendirinya. Sejak kecil kau hidup di antara para bangsawan. Kau akan segera mengenali kebiasaanmu itu kembali. Juwiring tidak segera menjawab. Kepalanya yang tertunduk menjadi semakin tertunduk. Tanpa disadarinya, Ia pun kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berpaling ke pintu-pintu bilik yang masih tertutup. Warih dan bibinya sedang tidur. Mereka pun lelah. Ya ayah anda. Aku menunggu keputusanmu. Juwiring tidak segera menjawab. Beberapa kali ia menimbang apakah yang sebaiknya dilakukan. Namun ia masih tetap ragu-ragu dan goyah. Ayah anda akhirnya ia berkata, Baiklah aku berbicara dengan anak dan anak angkat Kiai dan Atirta itu. Sebenarnya lah kami sudah dipersaudarakannya. Dan kami menganggap Kiai dan Atirta sebagai ayah kami. Karena kau merasa sudah tidak berayah lagi? Tidak. Sama sekali tidak ayah anda. Jika aku diangkat juga menjadi anaknya itu adalah karena ia tidak mau lagi membatasi dirinya karena aku adalah muridnya. Aku diperlakukannya seperti anaknya sendiri. Demikian juga buntal. Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Meskipun Juwiring mengingkarinya, namun rasa-rasanya ada juga kekosongan di hati anak yang jauh dari ayahnya, apalagi ia sudah tidak beribu lagi, sehingga dengan demikian ia mencari sandaran kepada orang yang dekat padanya, yang mengasihinya dan memperlakukannya dengan lembut. Aku adalah seorang ayah yang jelek sekali katanya di dalam hati, aku hampir saja kehilangan hatinya. Mudah-mudahan aku belum terlambat. Dan mudah-mudahan Juwiring tidak menganggap bahwa aku pun sedang mencari sandaran karena hatiku menjadi kosong sepeninggal Rudira. Ayah anda berkata Juwiring kemudian, aku akan mohon diri sejenak untuk pergi ke rumah Paman di Panala. Aku ingin menemui kedua saudara angkatku itu. Oh Pangeran Ranakusuma mengerutkan keningnya, panggil saja mereka kemari. Mereka adalah anak-anak padepokan ayah anda. Anak yang tinggal jauh dari kehidupan yang setertib istana ini. Bawalah mereka kemari. Aku ingin melihat anak-anak itu. Apabila mereka salah sikap, itu bukan karena mereka tidak mau berbuat sebaik-baiknya. Tetapi aku mengerti bahwa mereka memang tidak dapat berbuat lebih baik daripada itu. Juwiring berpikir sejenak, lalu, baiklah jika ayah anda memang menghendakinya. Aku akan mengajak Paman di Panala untuk memanggilnya. Panggilah. Juwiring pun kemudian meninggalkan ruang dalam itu dan mencariki di Panala untuk dibawanya memanggil kedua saudara seperguruannya. Apakah yang harus aku katakan jika aku menghadap seorang pangeran bertanya arum? Tidak apa-apa jawab Juwiring. Jika kau ditanya, maka kau menjawab jika kau mengetahui jawabnya. Tidak ada bedanya dengan berbicara dengan aku dan Buntal. Tentu berbeda. Aku harus duduk sambil menunduk dalam-dalam. Setiap kali aku harus menyembah dan membungkukan kepala, begitu? Ya, sebenarnya hanya kepada Kang Jeng Susu Haunan saja kita menyembah. Tetapi para pangeran pun ingin disembah. Bahkan ada kalanya putra-putra pangeran minta juga disembah. Jadi bagaimana dengan aku? Sekehendak mulah. Ah, tentu tidak. Menyembahlah potongki di Panala, tidak ada salahnya. Tetapi pangeran ranaku suma bukan seorang bangsawan yang tinggi hati. Cita-citanya lah yang agaknya terlampau tinggi desis Jui Ring, tetapi sayang titik. Kata-katanya terputus. Ki di Panala memandanginya dengan sorot metu yang mengandung pertanyaan. Namun ia tidak mengucapkannya, karena ia seakan-akan dapat mengerti, bahwa Jui Ring tidak sependapat dengan keinginan ayahnya untuk mendapatkan kedudukan yang terlalu tinggi di dalam istana susu haunan dan kelimpahan kekayaan di istananya sendiri. Demikianlah maka kedua anak-anak jati Aking itu pun mengikuti Jui Ring memasuki ruang dalam istana ranak usuman yang dipenuhi dengan berbagai macam hiasan dan perlengkapan yang sangat asing bagi keduanya, terutama Arum. Bagi Buntal, meskipun tidak sebaik istana ini, ia pernah tinggal di rumah seorang bangsawan di Surakarta ini pula, sebelum ia kemudian berkeliaran tanpa tujuan. Bahkan ternyata Arum tidak dapat menahan keinginannya untuk memperhatikan setiap benda yang ada di sekitarnya. Yang baginya kadang-kadang dianggapnya aneh dan tidak diketahui gunanya sama sekali. Aku tidak tahu, buat apakah sebenarnya guci-guci itu ia berdesis, apakah kadang-kadang perlu disediakan air di dalam ruangan ini? Tidak sahut Jui Ring, guci-guci itu tidak lebih dari sebuah hiasan. Hiasan? Jadi tidak ada gunanya selain hiasan itu? Ya. Arum mengangguk-anggukan kepalanya. Ia kini melihat sendiri, betapa istana seorang pangeran menyimpan harta kekayaan yang tidak ada taranya. Ketika terpandang olehnya lampu minyak yang tergantung di ruang tengah, ia berdesis, Hi, permata sebesar itu dan bergantungan di situ? SST Buntal menggamitnya, bukan permata. Itu terbuat dari bahan yang jauh lebih murah dari permata. Arum menarik nafas dalami. Kita menunggu sejenak berkata Jui Ring, agaknya ayah Anda baru ada di dalam. Biarlah aku mengatakannya bahwa kalian telah datang. Kau duduk di permadani itu bersama Buntal. Jangan tinggalkan kami desis Arum. Tetapi titik. Tanda petik. Bersama aku potong Buntal, aku sudah pernah berada di dalam lingkungan seperti ini. Arum hanya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi hatinya berdebar-debar juga. Jauh lebih berdebar-debar daripada berada di tengah hutan yang lebat yang dihuni oleh binatang-binatang buas sekalipun. Jui Ring pun kemudian meninggalkannya mencari ayahandanya yang agaknya sedang masuk ke dalam biliknya. Apakah mereka sudah datang bertanya Pangeran Rana Kusuma? Mereka ada di ruang dalam ayahanda. Pangeran Rana Kusuma mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah. Aku akan segera datang. Ketika Jui Ring kembali ke ruang dalam, dilihatnya Arum masih saja mengagumi perhiasan dan alat-alat rumah tangga yang ada di ruang dalam itu. Ayahanda akan segera datang berkata Jui Ring yang kemudian duduk bersama kedua saudara seperguruannya itu di atas sebuah permadani yang berwarna kemerah-merahan. Tikar ini bagus sekali. Tetapi rasa-rasanya kulitku agak gatal bisik Arum. Bukan tikar sahut buntal, ini adalah permadani yang dibeli dari seberang lautan. Oh, dari mana? Dari jauh sekali. Di rumah Paman di Panala juga ada tikar, eh, permadani seperti ini. Tetapi tidak sebagus ini dan tidak begitu gatal seperti ini. Permadani di rumah Paman di Panala itu justru sudah terlalu tua sehingga bulu-bulunya sudah habis. Arum masih akan bertanya lagi. Tetapi suaranya ditelannya kembali ketika ia mendengar Jui Ring berkata, itulah Ayahanda sudah datang. Arum cepat menundukkan kepalanya. Sekilas buntal masih melihat pangeran ranakusuma berjalan mendekatinya. Artinya, ketika pangeran itu duduk di tengah-tengah ruangan itu, maka buntal pun menunduk pula. Sesaat pangeran ranakusuma memandang anaknya Raden Jui Ring yang duduk bersama kedua anak-anak jati aking itu. Hampir saja ia memanggilnya dan menempatkan anaknya itu di sisinya. Tetapi ketika teringat olehnya bahwa ketiga anak-anak muda itu sudah diangkat menjadi saudara, maka niatnya pun diurungkannya. Arum yang tunduk dalam-dalam merasakan suasananya menjadi tegang. Ia sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya. Sedang pangeran ranakusuma itu masih saja berdiam diri untuk beberapa saat lamanya. Baru kemudian pangeran itu berkata, Kalian kah anak-anak angkat Kiai Dana Tirta? Buntal mengangkat tangannya untuk menyembah sambil menjawab, Ya pangeran, hamba adalah anak-anak angkat Kiai Dana Tirta. Aku, eh, hamba bukan. Hamba adalah anaknya. Oh, aku sudah mendengar dari Juwiring, bahwa kau adalah anak Kiai Dana Tirta. Dan kalian sudah diangkat menjadi saudara bersama-sama dengan anakku, Juwiring. Buntal menyembah dan menjawab, Hamba pangeran dipadepokan jati aking, kami adalah saudara angkat. Pangeran ranakusuma mengangguk-angguk. Ketika Arum dengan sudut matanya mencuri pandang, hampir saja Juwiring tidak dapat menahan senyumnya. Dalam pada itu, pangeran ranakusuma memandang Buntal dengan tajamnya. Ternyata anak jati aking ini memiliki enggah ungguh yang cukup baik. Seakan-akan ia sudah mempelajari tata kehidupan di rumah seorang bangsawan. Karena itu, maka ia pun mulai tertarik kepada pribadinya yang sederhana namun tampaknya cukup baik. Sedang Arum, gadis jati aking itu agaknya masih asing sama sekali. Sikapnya, caranya duduk dan berbicara meskipun ia mencoba berbuat sebaik-baiknya. Meskipun kepalanya tunduk dalam-dalam, namun setiap kali gadis itu mencoba untuk melihat keadaan sekelilingnya dengan sudut matanya. Tetapi pangeran ranakusuma mengerti. Gadis itu sama sekali tidak ingin berbuat kurang baik. Ia adalah orang yang baru di dalam lingkungan yang asing baginya. Anak-anak muda berkata pangeran ranakusuma seterusnya, sebenarnya lah kalian sudah mengetahui bahwa Jui Ring adalah anakku. Dalam keadaan yang tidak diduga-duga, adiknya telah meninggal. Karena itu, Jui Ring adalah tinggal satu-satunya anak laki-laki bagiku. Bukan maksudku untuk memisahkannya dari kalian yang sudah dipersaudarakan, tetapi bagaimana pendapat kalian jika kalian saja tinggal di sini? Arum tiba-tiba mengangkat wajahnya. Namun hanya sejenak, karena ketika ia sadar, maka ia pun segera menundukkan kepalanya kembali. Dan itu bukan berarti bahwa kalian harus terpisah dari ayah kalian. Kiai dan Atirta. Setiap kali kalian dapat pergi ke Jati Aking. Buntal memandang Jui Ring dengan sudut matanya. Namun anak muda itu segera menyadari, bahwa sebenarnya pangeran ranakusuma ingin agar Jui Ring kembali ke istana ini. Namun agaknya Jui Ring lah yang berkeberatan karena selama ini ia sudah berada di dalam lingkungan yang baginya cukup menyenangkan. Kalian akan mendapat tuntunan di dalam berbagai macam hal, kalian akan mempelajari ungguah-ungguh, tata susila dan sopan santun sesuai dengan lingkungan ini. Ampun pangeran jawab Buntal sambil menyembah, bagi hamba, hal itu merupakan suatu karunia yang luar biasa. Tetapi jika demikian, bagaimana dengan ayah angkat hamba di Padepokan Jati Aking? Ayah akan menjadi kesepian dan barangkali juga tidak ada yang dapat membantunya mengerjakan sawahnya. Memang ada beberapa orang pembantu di Padepokan Jati Aking, tetapi tentu mereka tidak akan dapat bekerja seperti kami yang merasa diri kami anak-anak Kiai dan Atirta. Pangeran ranakusuma mengangguk-angguk. Dan seperti yang diduga oleh Buntal, maka ia pun berkata, jika demikian, aku dan Jui Ring akan minta pertimbangan kalian, bagaimana jika Jui Ring sajalah yang harus mondar-mandir Kian kemari, karena ia juga anakku, tetapi juga anak Kiai dan Atirta. Buntal tidak dapat menyaut. Tetapi ia pun berpaling kepada Jui Ring, seakan-akan mempersilahkan anak itu menjawabnya. Karena ia pun sadar, bahwa bagi Pangeran ranakusuma yang paling penting adalah Jui Ring. Aku sudah bertanya kepadanya berkata Pangeran ranakusuma, tetapi ia memerlukan pendapat kalian. Bagaimana pendapat Raden Jui Ring sendiri Pangeran bertanya Buntal? Pangeran ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Meskipun Buntal anak padepokan, tetapi caranya, sikapnya dan kata-katanya menunjukkan bahwa ia dapat berpikir dengan baik. Karena itulah maka Buntal menjadi semakin menarik bagi Pangeran ranakusuma. Maka jawab Pangeran ranakusuma kemudian, Baiklah. Jui Ring sudah menjawab ketika aku bertanya kepadanya. Ia pun merasa berkeberatan. Tetapi ada semacam kewajibanku untuk minta kepadanya agar ia tinggal di istana ini. Ada banyak alasan yang dapat aku kemukakan. Tetapi baiklah. Kalian tentu tidak akan dapat mengambil kesimpulan. Yang paling baik bagiku adalah menemui Kiai dan Atirta sendiri. Aku pernah menyerahkan anakku kepadanya lewat Ki di Panala. Maka akan datang saatnya aku minta kesempatan untuk mengasuh anakku itu sendiri. Tentu saja dengan tidak mengurangi penghargaanku atas kesediaan Kiai dan Atirta mengasuh Jui Ring selama ini. Buntal masih tetap menundukkan kepalanya. Namun Arumlah yang tiba-tiba saja bertanya, jadi maksud pangeran, kakang Jui Ring, eh, Raden Jui Ring harus meninggalkan padepokan? Tidak sepenuhnya. Ia akan tetap berada di kedua tempat. Kadang-kadang di sini dan kadang-kadang di padepokan. Arum mengerutkan keningnya. Dipandanginya Jui Ring sejenak. Rasa-rasanya berat hatinya untuk berpisah dengan saudara-saudara angkatnya. Setiap kali mereka melakukan apa saja bertiga. Bekerja berlatih dan bergurau meskipun kadang-kadang mereka sering juga bertengkar. Arum yang kemudian menundukkan kepalanya itu pun sangat menarik perhatian pangeran Rana Kusuma. Sekilas teringat olehnya, betapa Rudira seolah-olah tidak dapat melepaskan gadis itu dari angan-angannya. Meskipun pangeran Rana Kusuma sadar bahwa yang ada pada diri Rudira waktu itu barulah sekedar tertarik melihat kecantikan wajah gadis itu. Dan ternyata gadis yang bernama Arum itu memang cantik, dan seperti kebanyakan gadis padepokan ia tampak jujur dan berterus terang. Jika juiring memerlukannya, aku tidak akan berkeberatan berkata pangeran Rana Kusuma di dalam hatinya, agaknya gadis itu pun cerdas dan lincah. Jika ia mendapat tuntunan yang baik tentu ia akan dapat segera menyesuaikan dirinya dengan lingkungan baru. Tetapi pangeran Rana Kusuma tidak mengatakannya. Apalagi kemudian timbul juga persoalan di dalam hatinya, bahwa gadis itu adalah gadis padepokan. Sampai saatnya, maka akan timbul persoalan seperti persoalan juiring sendiri, karena ibunya bukan seorang keturunan bangsawan yang sederajat, sehingga seakan-akan juiring telah mengalami tekanan batin yang berat. Apalagi keturunan seorang gadis padepokan. Pangeran Rana Kusuma menarik nafas dalam-dalam. Biasanya para bangsawan mengambil gadis-gadis padesan dan padukuhan hanya sekedar sebagai selir, sebagai perempuan yang hanya sekedar memenuhi selera para bangsawan, yang apabila bangsawan itu menjadi jemuh, maka perempuan-perempuan padesan itu kadang-kadang dilemparkan begitu saja tanpa pertanggungan jawab apapun, dan kadang-kadang ada juga yang di dalam keadaan mengandung diberikan sebagai perempuan, teriman kepada hamba laki-lakinya untuk diperistrikan. Tetapi juiring agaknya lain berkata Pangeran Rana Kusuma di dalam hatinya pula, ia mengalami hidup di padepokan, sehingga ia akan dapat menghargai nilai seorang yang dilahirkan di padepokan kecil. Dalam pada itu, selagi mereka berdiam diri untuk beberapa saat lamanya, tiba-tiba mereka mendengar pintu yang berderit. Ketika hampir bersamaan mereka berpaling, dilihatnya seorang gadis keluar dari pintu sebuah bilik di sebelah ruang yang menjorok ke dalam menghubungkan ruang dalam dengan ruang depan istana yang besar itu. Warih, yang keluar dari biliknya pun terkejut melihat beberapa orang duduk di permadani di ruang dalam menghadap ayahandanya. Karena itu maka ia pun segera mendekatinya. Ternyata di antara mereka yang duduk di permadani itu terdapat kakaknya, juiring. Siapakah mereka itu ayahanda bertanya rara Warih. Mereka adalah anak-anak padepokan jati aking Warih. Oh, anak padasan itu sempat tayahanda terima di ruang dalam? Pertanyaan itu benar-benar mengejutkan. Arum bergeser sejengkal sambil mengangkat wajahnya, memandang gadis yang baru bangun dari tidurnya itu. Tetapi buntal menggamitnya dan memberinya isyarat untuk berdiam diri saja. Warih berkata pangeran Rana Kusuma, anak-anak jati aking ini adalah anak-anak Kiai dan Atirta. Anak-anak dari seorang yang memiliki kelebihan dari orang kebanyakan meskipun lebih senang tinggal di padukuhan. Tetapi bagaimanapun juga mereka adalah anak-anak padesan Rara Warih terdiam sejenak, lalu, oh, jadi mereka adalah anak-anak padepokan tempat tinggal Kang Mas Juhiring. Ya Warih. Dan gadis ini? Tentu gadis inilah yang sering disebut Kang Mas Rudira bernama Arum Warih mengangguk-anggukan kepalanya, lalu, memang cantik sekali. Arum mengerutkan keningnya. Tetapi sekali lagi buntal menggamitnya. Pantas sekali berkata Warih, sepantasnya memang Kang Mas Juhiring duduk bersama anak-anak padesan. Tidak bersama kami dan juga tidak bersama ayah anda. Seleret warna merah melonjak di wajah Juhiring. Dengan susah payah ia berusaha menahan hatinya yang hampir tidak dapat dikendalikan lagi. Dalam pada itu, agaknya pangeran ranaku suma pun tidak senang mendengar kata-kata itu. Tetapi ia tidak ingin melukai hati anak gadisnya yang baru saja kehilangan kakaknya. Maka katanya tertahan-tahan, Sudahlah Warih. Pergilah ke belakang. Oh, jadi sekarang akulah yang harus pergi ke belakang ayah anda? Maksudku, pergilah ke pakiwan. Membersihkan diri kemudian berpakaian. Hari ini tentu masih ada beberapa orang tamu yang akan berkunjung kemari. Dan ayah sudah mempunyai seseorang yang akan menerima mereka. Ia jawab pangeran ranaku suma, tetapi itu bukan berarti bahwa mereka tidak akan bertanya tentang kau. Jawaban ayahnya itu menyentuh hati Rara Warih. Terasa bahwa ayahnya sudah mulai kehilangan kesabaran di dalam keadaan tertentu. Pangeran ranaku suma dapat menjadi keras dan bahkan kasar seperti menghadapi lawan di peperangan. Rara Warih pun terdiam. Ia pun kemudian meninggalkan ruangan itu pergi ke belakang. Kau memang harus bersabar Jui Ring berkata pangeran ranaku suma, anak itu terlampau dimanjakan oleh ibunya, seperti juga Rudira. Tetapi aku mengharap bahwa ia akan sembuh, dan ia akan dapat mengerti keadaan dirinya di dalam lingkungan keluarganya. Jui Ring menarik nafas dalam-dalam. Namun ternyata sikap Rara Warih itu justru mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Kadang-kadang tumbuh juga keinginan Jui Ring untuk pergi dan meninggalkan rumah itu dengan segenap isinya yang sombong dan tinggi hati. Tetapi kadang-kadang sikap yang kasar itu telah merupakan suatu tantangan yang harus dijawabnya. Bukan ditinggalkannya. Namun bagi Arum dan Buntal, suasana di istana itu benar-benar tidak menyenangkannya. Mereka tidak akan dapat membiarkan diri mereka dihinakan terus-menerus. Tangan Arum seakan-akan sudah menjadi gatal. Rasa-rasanya ingin ia menampar pipi gadis yang cantik, adik seayah dari Raden Jui Ring. Karena itu, maka ketika Rara Warih sudah tidak tampak lagi. Buntal pun berkata, ampun Pangeran, rasa-rasanya hamba sudah cukup menyulitkan Pangeran dan Raden Jui Ring. Perkenankan, hamba berdua kembali ke pondok Paman di Panala. Sebaiknya kalian bermalam di sini berkata Pangeran Ranakusuma. Ampun Pangeran, Paman di Panala telah menerima hamba berdua dengan baik. Seperti juga kemurahan Pangeran. Karena itu bagi hamba, tidak ada bedanya tinggal di rumah Paman di Panala dan di dalam istana ini. Tetapi agaknya istana ini masih terlampau sibuk, sehingga hamba akan dapat mengganggu. Pangeran Ranakusuma mengangguk-angguk. Ia semakin tertarik kepada anak muda ini. Meskipun ia anak pada pokan, tetapi unggah-ungguhnya sudah cukup lengkap dan baik. Tetapi kalian jangan bergegas kembali kepada pokan berkata Pangeran Ranakusuma, kalian harus menunggu beberapa hari lagi. Mungkin kalian sempat melihat perubahan sikap warih, dan kalian akan tenang berada di rumah ini. Hamba Pangeran. Hamba berdua memang berkeinginan untuk menunggu Raden Jui Ring. Bagaimana jika ia tetap di sini? Setidak-tidaknya keputusannya yang akan dapat hamba sampaikan kepada ayah dipadepokan. Baiklah. Aku tidak berkeberatan kalian tinggal pada di Panala. Setiap saat, jika kau ingin, datanglah. Dan jika aku memerlukan kau, aku akan memanggil. Jika kalian memerlukan sesuatu selama kalian berada di kota ini, katakanlah kepada Jui Ring. Aku akan berusaha untuk kalian, agar kalian tidak sia-sia. Aku akan berada di kota ini untuk beberapa hari. Mudah-mudahan kalian dapat melihat isi kota ini dan kemudian kerasan tinggal di sini pula. Terima kasih, Pangeran. Hamba sangat berterima kasih atas kemurahan itu. Dan kini perkenankanlah hamba berdua mohon diri. Baiklah. Katakan kepada di Panala, bahwa aku memerlukannya menghadap. Demikianlah maka Arum pun minta diri pula, dan diantar oleh Jui Ring mereka pergi ke pondok Kidi Panala, sedang Kidi Panala sendiri dipanggil untuk menghadap Pangeran Rana Kusuma. Agaknya Pangeran Rana Kusuma memang menaruh perhatian atas kehadiran anak-anak muda itu, ternyata kepada Kidi Panala pun dikatakannya agar keperluan anak-anak muda itu diambilkannya dari Rana Kusuma. Makan, minum dan kebutuhan mereka sehari-hari selama mereka berada di Surakarta. Dalam pada itu, ternyata Arum menjadi segan untuk memasuki halaman Rana Kusuma. Bagai-nya Rara Wari adalah sesosok hantu betina yang menakutkan. Sebenarnya ia sama sekali tidak takut kepada gadis itu, tetapi karena gadis itu Putri Pangeran Rana Kusuma, maka ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Dan keseganannya itulah yang menyiksanya. Namun, dalam kesempatan lain, Arum senang sekali berjalan-jalan berkeliling kota Surakarta. Kadang-kadang mereka berdua saja dengan Buntal, namun kadang-kadang mereka pergi bersama Kidi Panala. Baik Arum maupun Buntal tidak mau mengganggu Jui Ring yang agaknya ikut menjadi sibuk di dalam istana ayah handanya menerima tamu yang masih saja berdatangan. Bukan saja dari Surakarta, tetapi juga dari tempat-tempat yang jauh. Tetapi sebenarnya bagi Jui Ring sendiri, kehadirannya di istana itu sangat menjemukannya. Setiap hari ia terikat oleh adat dan tata kera yang sudah lama dilupakannya. Apalagi meskipun tidak memaksa, ayah handanya selalu minta kepadanya untuk mengenakan pakaian yang lebih pantas bagi seorang Putra Pangeran daripada pakaian petaninya itu. Meskipun demikian, hubungannya dengan Rara Warih masih tetap selalu tegang. Rara Warih benar-benar tidak mau mendengarkan semua nasihat ayah handanya. Meskipun setiap kali ayah handanya memberitahukan hubungannya dengan Jui Ring, Rara Warih selalu menundukkan kepalanya dan berdiam diri, tetapi sikapnya kepada Jui Ring rasa-rasanya masih belum berubah. Namun, ternyata bahwa sikap Rara Warih itulah yang telah semakin lama semakin menyebalkan niat Rara dan Jui Ring untuk tetap tinggal di istana ayah handanya, meskipun ia tidak bermaksud meninggalkan pada pokan jati aking sama sekali. Ia dapat hilir mudik setiap saat di antara kedua tempat yang dapat dicapai dengan berkuda itu. Sementara itu, Arum masih selalu ingin melihat keadaan di dalam kota Surakarta. Setiap hari ia menyelusuri jalan yang belum dilewatinya. Ternyata Buntal yang pernah tinggal di kota itu masih juga mengenal beberapa bagian dari jalan-jalan yang ramai. Memang menyenangkan tinggal di tempat yang ramai ini desis Arum, sebenarnya aku kerasan tinggal di kota. Tetapi tidak di rumah Kakang Jui Ring. Adiknya terlalu keras kepala dan sombong. Mungkin di dalam sepekan-dua pekan, kau kerasan tinggal di kota ini. Tetapi jika kita sudah terlibat di dalam persoalan hidup dan kehidupan, kita akan merasakan betapa pahitnya hidup di kota, justru di negerinya sendiri. Kenapa? Buntal tidak menjawab. Tetapi dilihatnya sebuah kereta yang berderap kencang melampaui mereka berdua. Kau lihat, siapa yang ada di dalam? Ya, orang asing. Nah, orang-orang asing itu semakin lama menjadi semakin banyak berada di Surakarta. Ya, satu dua aku sudah melihatnya. Mereka membawa pedang panjang di lambung. Mereka adalah prajurit-prajurit. Apakah mereka juga mampu berkelahi dengan pedangnya itu? Ya, mereka adalah orang-orang yang mengenal tata berkelahi dengan baik. Mereka dapat mempergunakan pedangnya dengan sempurna menurut ilmu yang mereka pelajari. Dari mana kau tahu? Aku pernah melihat mereka memperlihatkan kemampuannya di dalam suatu pertemuan para bangsawan. Meskipun agaknya mereka sedang bergurau, namun aku melihat bagaimana mereka mempergunakan pedang. Tetapi waktu itu aku masih terlalu bodoh untuk menilai. Arum mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi tiba-tiba ia bertanya, Hi, bukankah kau waktu itu masih terlalu bodoh untuk menilai? Kenapa kau dapat mengambil kesimpulan bahwa mereka cakap bermain pedang? Aku masih ingat bagaimana mereka menggerakkan pedang itu. Tetapi sayang, bahwa mereka mempercayakan kemampuannya pada kecepatan tangannya. Mereka hampir tidak memanfaatkan kakinya selain bergeser selangkah demi selangkah, maju dan mundur jawab Buntal. Arum mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya, apakah menurut kesimpulanmu, ilmu pedang yang kita pelajari mempunyai kelebihan? Aku tidak berkata begitu, tetapi kita memanfaatkan kecepatan gerak kaki selain tangan kita. Kita berloncatan sambil mengayunkan pedang. Tetapi orang-orang asing itu sekedar bergeser untuk menghadapi lawannya yang berputar sekalipun. Mereka pandai menghemat tenaga. Tetapi mereka akan bingung menghadapi lawan yang lincah tangan dan kakinya. Apalagi apabila di samping pedang, tiba-tiba saja kita menyerang dengan kaki. Itu dugaanmu. Bukankah kau masih terlalu bodoh waktu itu? Buntal tersenyum sambil mengangguk. Ya, aku masih terlalu bodoh waktu itu. Demikianlah mereka berbicara tentang kota, orang-orang asing, dan tentang hidup yang semakin sulit. Bahkan di jalan-jalan kota itu pun mereka sering berpapasan dengan orang-orang yang berpakaian lebih jelek lagi dari pakaian-pakaian petani di Padukuhan Jatisari. Mereka adalah orang-orang yang sangat miskin berkata buntal, mereka bekerja sehari untuk hidup mereka sehari. Dan bahkan kadang-kadang tidak mencukupi. Apalagi yang mempunyai keluarga yang besar. Upah yang mereka terima tidak seberapa banyak, sedang mereka harus bekerja sejak matahari terbit sampai matahari terbenam di bawah ancaman dan bentakan-bentakan yang kasar, lebih kasar dari petani-petani. Arum memandang buntal dengan kerut-merut dikening. Dengan nada yang tinggi ia bertanya, tetapi rumah kakang juiring itu dihiasi dengan barang-barang yang nilainya tidak terhitung. Apakah mereka tidak dapat memberikan satu dua macam barang-barang yang seolah-olah tidak berguna itu untuk menolong orang-orang miskin di rumah kakang juiring, barang-barang itu sekedar untuk hiasan. Tetapi bagi orang-orang yang berbaju koyak itu, nilainya tentu besar sekali. Barang-barang itu dapat ditukar dengan pakaian yang utuh meskipun tidak usah yang mahal. Itulah kehidupan di kota, Arum. Orang-orang kota seakan-akan tidak saling berhubungan yang satu dengan yang lain. Seandainya ada orang yang kelaparan pun, orang-orang kota tidak mempedulikan lagi. Yang seorang kaya raya dan berlebih-lebihan, sedang yang lain miskin dan lapar. Tentu tidak begitu. Kenapa tidak? Aku melihat seorang pengemis. Ya di sini banyak pengemis. Jika tidak ada orang yang mau berbelas kasihan, tentu tidak akan ada pengemis. Buntal menarik nafas. Jawabnya, jalan pikiranmu benar. Tetapi apakah artinya belas kasihan yang sepotong-sepotong itu? Dengan memberi sedekah sekedarnya, sebenarnya hampir tidak berarti apa-apa bagi penyelesaian masalahnya. Aku tidak mengerti. Mereka masih tetap kaya raya dan orang-orang miskin tetap miskin. Jadi apa yang harus mereka lakukan untuk menolong orang-orang miskin? Pertama-tama tentu menolak kedatangan orang-orang asing yang semakin lama semakin berkuasa di bumi Surakarta. Mereka ternyata telah menghisap kekayaan tanah ini. Kemudian mencari sebab kemiskinan yang semakin menjalar ini. Ketiadaan kerja dan penghisapan yang bukan saja dilakukan oleh company, tetapi juga oleh penjilat-penjilat itu. Arum mengerutkan keningnya. Mereka benar-benar telah lupa untuk bersyukur atas nikmat Tuhan yang sudah diberikan kepada mereka. Mereka lupa untuk memberikan sebagian kecil dari harta mereka kepada orang miskin. Harta itu adalah titipan dari Tuhan. Akan datang masanya, harta-harta tersebut akan diambil kembali olehnya. Arum kini mengangguk-angguk. Katanya, ya. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri. Ayah memang pernah mengatakannya, bahwa hidup kita masa kini sudah banyak ditemukan perbuatan-perbuatan manusia yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Mereka sudah mengingkari Tuhannya. Kata-kata ayah itu benar. Dan kita dapat melihat lebih jelas pada kehidupan orang-orang kota daripada dipadu Kuhan. Arum tidak menyaut. Tetapi ia tertarik kepada beberapa anak-anak muda yang berkuda di jalan kota. Ternyata mereka adalah anak-anak muda yang cukup menguasai kuda masing-masing. Menilik sikap dan pakaian mereka, maka mereka tentu bangsawan-bangsawan muda. Ternyata pula satu-dua orang yang sudah mengenal mereka menganggukkan kepala dalam-dalam. Hi, mereka adalah bangsawan-bangsawan desis Arum. Apakah kita harus berjongkok? Agaknya tidak. Mereka bukan para pangeran. Dari mana kau mengetahui? Orang-orang yang sudah mengenal mereka tidak berjongkok desis Buntal. Sebenarnya terhadap para pangeran pun kita tidak perlu berjongkok. Apalagi di kota. Arum mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Namun Arum menjadi berdebar-debar ketika salah seorang dari anak-anak muda yang naik kuda itu memandangnya dengan tajam. Bahkan kemudian tersenyum sambil berkata, Hi, tentu gadis itu yang pernah disebut-sebut oleh Kang Mas Rudira, putra pamanda pangeran Ranakusuma. Yang lain memandang Arum dengan kerut-merut dikening. Salah seorang dari mereka bertanya, Dari mana kau tahu? Aku pernah melihat mereka berdua di depan regul istana pamanda pangeran Ranakusuma bercakap-cakap dengan Kang Mas Juwiring. Sikapnya dan tingkah lakunya menunjukkan bahwa keduanya sudah terlampau biasa bergaul dengan Kang Mas Juwiring. Bukankah seperti yang dikatakan orang, Kang Mas Juwiring datang ke istana ayahandanya dengan membawa dua orang anak jati aking. Yang seorang di antaranya adalah Arum. Yang dahulu sering disebut-sebut oleh Kang Mas Rudira. Arum yang juga mendengar kata-kata itu menjadi bingung. Sepercik warna merah membayang di wajahnya yang memang kemerah-merahan oleh terik matahari yang setiap hari menyengatnya apabila ia berada di tengah sawah. Sedang buntal yang berada di sampingnya menjadi termangu-mangu sejenak. Bahkan ia mencoba untuk meyakinkan apakah pendengarannya itu benar. Sementara itu, anak-anak muda itu pun tidak hanya sekedar menyebut namanya, tetapi mereka telah mendekati kedua anak-anak jati aking itu. Salah seorang dari anak-anak muda yang berada di punggung kuda itu berkata pula setelah ia menjadi semakin dekat, pantas Kang Mas Rudira tergila-gila kepada gadis ini semasa hidupnya. Ia memang cantik sekali. Sayang jika ia masih saja hidup di padepokan terpencil itu. Kata-kata itu benar-benar telah menggetarkan hati kedua anak-anak padepokan jati aking. Namun buntal masih tetap menyadari dirinya sehingga digamitnya Arum yang hampir saja menyingsingkan kainnya dan meloncat menyerang. Tahanlah sedikit hatimu Arum bisik buntal, kita seakan-akan berada di daerah asing. Arum menarik nafas dalam-dalam, seolah-olah ingin mengendapkan batinnya yang bergejolak. Desisnya, tetapi mereka menghina kita. Biarlah apa yang akan dikatakannya. Mereka adalah anak-anak bangsawan. Jika kita terlibat dalam pertengkaran dengan mereka maka kita akan mendapatkan kesulitan. Apakah bangsawan dapat berbuat sekehendak hatinya? Tentu tidak. Kenapa kau paksa aku menahan hati? Tetapi buntal tidak sempat menjawab. Iring-iringan beberapa anak muda berkuda itu sudah berada di hadapan mereka. Seorang dari mereka yang ada di paling depan tersenyum sambil bertanya, Hi, bukankah kau bernama Arum? Arum memandang anak muda itu dengan tajamnya. Hampir saja ia lupa bahwa ia berhadapan dengan beberapa orang anak bangsawan. Dan ketika ia menyadarinya, maka ia pun segera menundukkan kepalanya. Anak itu adalah adikku Raden berkata buntal kemudian. Oda sih salah seorang anak-anak muda di alas bunggung kuda itu, tetapi bukankah benar anak itu bernama Arum? Raden benar. Anak itu bernama Arum. Dan bukankah anak itu yang sering disebut-sebut oleh Kang Mas Rudira semasa hidupnya? Aku tidak tahu Raden tetapi tentu bukan anak padesan seperti kami. Kalian datang dari Jatiaking? Ya Raden. Kami datang dari Jatiaking. Kalian kenal dengan Kang Mas Rudira dan Kang Mas Juhiring? Kami mengenal kedua-duanya Raden. Kalau begitu, kita pasti berkata salah seorang dari mereka kepada yang lain, gadis itu memang cantik. Lalu bagaimana jika gadis itu cantik? Bertanya yang lain. Anak muda itu tersenyum. Katanya, sayang Kang Mas Rudira sudah meninggal. Jika ia masih hidup, maka nasibku akan menjadi semakin baik. Bukan saja menjadi gadis pada pokan tempat Kang Mas Juhiring terasing, tetapi mungkin kau akan menjadi selir Kang Mas Rudira. Darah harum serasa mendidih mendengar kelakar yang menyakitkan hati itu. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Buntal, sebaiknya ia menahan hati. Tetapi meskipun Kang Mas Rudira sudah meninggal, mungkin Kang Mas Juhiring mau mengambilmu menjadi selir ya ejek yang lain. Terasa dada Buntal pun terguncang. Ia sadar, bahwa seharusnya ia menahan hati seperti yang dikatakannya kepada Arum. Tetapi ketika ia mendengar nama Juhiring yang dihubungkan dengan Arum, terasa dadanya bergetar. Hemuntunglah bahwa ia masih tetap sadar. Katanya di dalam hati, hatikulah yang telah dikotori oleh nafsu. Hi, Cah Jati Aking salah seorang dari mereka hampir berteriak, bagaimana jika kau ikut aku saja? Aku juga putra seorang pangeran. Kau akan menjadi selirku. Jangan takut aku sia-siakan. Jika sampai saatnya kau dapat aku berikan sebagai seorang teriman kepada pembantu ayahandaku, seorang lurah istana yang masih muda. Dada Arum hampir-hampir saja menjadi retak. Apalagi ketika dengan sudut matanya ia melihat beberapa orang memandang hal itu dari kejauhan, seakan-akan mereka menonton sebuah pertunjukan yang menyenangkan. Tiba-tiba saja salah seorang dari anak-anak bangsawan itu maju semakin dekat. Dari atas punggung kuda, tanpa diduga-duga tangannya terjulur menyentuh dagu Arum. Sentuhan itu benar-benar telah melenyapkan segala pertimbangan. Apalagi ketika kemudian terdengar suara tertawa yang meledak. Tetapi suara tertawa itu tiba-tiba saja terputus, ketika Arum tanpa dapat mengendalikan dirinya lagi menangkap tangan itu dan menghentakannya keras-keras. Anak muda yang ada di atas punggung kuda itu sama sekali tidak menduga bahwa gadis itu akan berbuat demikian. Karena itu maka ia sama sekali tidak bersiap untuk mempertahankan keseimbangannya. Hentakan itu ternyata telah menyeretnya dan membantingnya di tanah. Semua orang yang menyaksikan hal itu terkejut bukan buatan. Gadis itu adalah seorang gadis petani, sedang anak-anak muda yang berkuda itu adalah anak-anak bangsawan. Selain daripada itu, mereka pun heran melihat kekuatan gadis padesan yang telah menyeret seorang anak muda yang gagah dari atas punggung kuda dan terjerembap di tanah. Buntal pun terkejut bukan buatan. Sekilas ia menjadi bingung, namun segera ia sadar bahwa tentu akan terjadi sesuatu atasnya dan atas arum. Sebenarnya lah bahwa perbuatan arum itu telah menggutarkan dada para bangsawan muda itu. Serentak mereka meloncat turun. Beberapa orang di antara mereka menolong anak muda yang terjerembap dan bahkan berdarah pada hidungnya itu. Kau gila bentak salah seorang dari anak-anak muda itu, apakah kau sadari, apa yang kau lakukan? Arum menjadi bingung. Tetapi ia sudah terlanjur melakukannya. Dan ia tidak mau dihinakan seperti gadis liar di sepanjang jalan. Karena itu, jika harus terjadi sesuatu atasnya, apa boleh buat? Tubuhnya memang tidak dibiarkan disentuh oleh orang yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya. Maaf Raden Buntal agaknya masih berusaha untuk mengekang diri, sebenarnya lah bahwa yang dilakukan oleh adikku itu di luar sadarnya. Ia terkejut karena hal yang serupa belum pernah dialaminya, sehingga karena itu ia telah berbuat sesuatu di luar sadarnya. Sebagai seorang gadis, tentu ia tidak akan mungkin dapat berbuat demikian jika tidak terdorong oleh perasaan terkejut, atau bahkan ketakutan yang amat sangat. Kenapa ia menjadi takut? Apakah yang sudah dilakukan oleh Dimas itu? Ia hanya menyentuhnya. Lebih daripada itu tidak. Raden benar. Dan sentuhan itulah yang sangat ditakutinya. Kami selalu dibayangi oleh batasan-batasan hidup yang ketat di padukuhan kami. Kami tidak boleh bersentuhan dengan lawan jenis kita masing-masing jika tidak ada hubungan apapun juga. Itulah sebabnya sentuhan itu sangat menakutkannya, karena hukumannya bukan sekedar hukuman badani, tetapi kecemasan rohani yang akan berkelanjangan. Omong kosong bentak anak muda itu, kalian telah dengan sengaja melawan para bangsawan. Aku tahu, kalian sudah diracuni oleh perasaan yang tidak berpijak pada kebenaran dan kenyataan. Kalian diracuni oleh pikiran seolah-olah para bangsawan itu bertindak menurut kehendaknya sendiri. Dan racun itulah yang membuat kalian berani menentang kami. Buntal menjadi semakin berdebar-debar. Jawabnya, tidak Raden yang terjadi benar-benar suatu kebetulan tanpa disadari. Dengar anak padesan bentak anak muda itu, tidak ada yang dapat menentang kehendak kami. Kami dapat berbuat baik jika kami kehendaki. Tetapi kami juga dapat berbuat kasar. Kami dapat berbuat apa saja berdasarkan atas kedudukan kami. Jika kami kehendaki, kami dapat mengambil adikmu itu tanpa alasan. Orang di kota ini pun tidak berani menentangnya. Bahkan mereka akan berbangga jika salah seorang keluarganya kami kehendaki untuk menjadi selir-selir kami. Apalagi orang padesan seperti kalian. Dan karena kalian sudah melakukan kesalahan, maka terpakai atau tidak terpakai, kami menghendaki Arum. Kata-kata itu benar-benar telah mengguncangkan hati Buntal. Betapapun ia menahan hati, namun rasa-rasanya jantungnya sudah mulai tersentuh ujung duri. Apalagi oleh dorongan perasaan yang kurang dikenalnya sendiri, telah membuatnya terbakar ketika ia mendengar bahwa anak-anak muda itu ingin membawa Arum. Sebelum sempat menjawab Buntal mendengar anak muda itu berkata, Jangan membantah. Kau lihat, kita dikelilingi oleh banyak orang yang mengutuk kelakuan gadis ini. Jika kalian mencoba berbuat sesuatu, melarikan diri misalnya, orang-orang itu akan serentak mengejar kalian seperti mengejar pencuri. Apalagi jika kalian bertemu dengan sekelompok prajurit, dan aku menyerahkan Arum kepada mereka, akibatnya, kalian akan menyesal seumur hidup. Dada kedua anak-anak jati aking itu sudah terbakar. Benarkah yang terjadi harus demikian? Jangan membantah lagi bentak seorang anak muda yang lain. Ikut kami berkata yang lain lagi. Akulah yang akan membawanya pulang berkata anak muda yang hidungnya berdarah, aku memerlukan obat nyeri di hidungku ini. Meskipun agaknya gadis ini agak liar, tetapi aku akan menundukannya. Buntal sudah kehilangan kesabarannya. Karena itu maka katanya, Raden, maafkan kami jika kami terpaksa menolak keinginan yang tidak sesuai dengan nurani kami, adat kami dan terutama kepercayaan kami. Perbuatan semacam itu adalah dosa. Dan kami tidak akan membiarkan diri kami melakukannya. Diam bentak anak muda yang hidungnya terluka, kalian tidak menang membantah. Jadi inikah kebenaran dan kenyataan yang Raden katakan? Inikah pertanda bahwa akulah yang sudah dibius oleh racun kebencian tanpa alasan seolah-olah para bangsawan bertindak atas kehendak sendiri tanpa menghiraukan perasaan kami? Tutup mulutmu anak muda yang lain berteriak, ini adalah hukuman atas kebiadaban gadis itu. Ia harus diajar untuk sedikit mengenal adab dan sopan santun. Buntal sudah tidak mampu lagi menahan hati. Wajahnya menjadi merah dan tangannya gemetar. Tetapi karena ia masih tetap sadar, maka pergolakan di dalam gadanya itu membuatnya bagaikan terbakar. Dengan demikian justru mulutnya menjadi seakan-akan terbungkam. Dalam pada itu, Arum sendiri sudah kehilangan pengendalian diri, sehingga meskipun ia tidak berkata apapun juga, namun apabila seseorang berani menyentuhnya, maka ia akan melawan apapun yang akan terjadi atasnya kemudian. Namun agaknya anak-anak muda itu pun telah benar-benar marah. Seorang yang paling kekar di antara mereka maju beberapa langkah sambil berkata kepada anak muda yang hidungnya berdarah, ambil anak ini, dan bawa kemana kau suka. Jika orang tuanya menuntut, maka ia akan digantung di alun-alun sebagai pertanda bahwa ia sudah melawan kekuasaan Surakarta. Anak muda yang hidungnya berdarah menyambung, jangan mencoba berbuat sesuatu yang akan menyiksa dirimu. Tetapi ketika anak muda yang hidungnya berdarah ia melangkah maju, maka Arum pun segera bersiaga. Hi, apakah yang akan kau lakukan? Arum menggeretakan giginya. Meskipun ia mengenakan kain panjang yang ketat karena ia tidak mengira bahwa ia akan menghadapi persoalan itu, namun tangannya telah siap untuk berbuat sesuatu jika diperlukan. Apakah kau gila anak muda yang hidungnya berdarah itu mengeram? Arum masih tetap berdiam diri. Tetapi ia tetap bersiap untuk berkelahi. Dan setiap orang melihat sikapnya itu. Sehingga dengan demikian orang-orang yang berkerumun meskipun tidak berani mendekat, menjadi haran. Apakah gadis ini sudah gila mereka bertanya kepada diri sendiri? Anak muda yang berdarah hidungnya itu menjadi termangu-mangu. Namun yang bertubuh kekar itu pun kemudian berkata, Jika ia melawan, ikat ia pada kudamu. Biarlah anak laki-laki yang sombong itu menjadi urusanku. Dimas tidak usah menghiraukannya. Darah buntal pun bagaikan sudah mendidih sampai ke ubun-ubunnya. Karena itu ia berkata, Baiklah, jika Raden memang ingin mengalaminya. Aku terpaksa mempertahankan diri. Bagus teriak yang bertubuh kekar, kau akan menyesal. Ayah ibumu akan menyesal, dan seluruh padepokanmu akan menyesal. Buntal tidak menjawab. Tetapi yang terdengar adalah suara, yang lain, yang telah mengejutkan setiap orang yang ada di tempat itu. Ternyata seorang anak muda telah datang mendekati lingkaran pertengkaran itu. Meskipun ia berkuda, tetapi karena kuda itu berjalan perlahan-lahan, dan semua perhatian dipusatkan kepada mereka yang sedang bertengkaran, maka kedatangan anak muda berkuda itu telah mengejutkan. Apalagi tiba-tiba saja ia berkata, Inikah tingkah laku anak-anak muda di Surakarta? Anak-anak muda yang sedang mengerumuni buntal dan arum itu memandanginya sejenak. Lalu anak yang bertubuh kekar itu pun menjawab, Ia berani menentang kekuasaanku di sini. Apakah kau sudah mencoba mencari sebabnya? Kenapa ia menentang kekuasaanmu anak muda itu bertanya? Dan apakah sebenarnya kekuasaan itu memang ada pada kalian? Kalian harus mempunyai dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa kalian mempunyai kekuasaan. Aku seorang putra pangeran jawab anak muda yang bertubuh kekar, sedang mereka adalah anak-anak padesan. Lalu, Mereka tidak berhak melawan aku dan saudara-saudaraku. Aku tidak membiarkan mereka jatuh ke tanganmu. Aku anak seorang pangeran. Aku berhak mengambilnya. Hak itu sebenarnya tidak ada. Jika hak itu ada, maka aku pun juga berhak. Tetapi, tetapi titik. Anak yang hidungnya berdarah itu menyaut. Namun anak muda di atas punggung kuda itu memotong, aku tahu. Kalian akan menyebut ibuku. Tetapi aku tahu, bahwa ada di antara kalian yang beribu sederajat dengan ibuku. Bahkan di bawahnya. Tetapi yang penting, aku adalah putra seorang pangeran dengan sah. Ayahandaku adalah seorang panglima. Nah, kalian mau apa? Jika kalian menghendaki, aku juga berani berkelahi melawan kalian. Satu demi satu, atau bersama-sama. Jika kalian ingin memamerkan kekuasaan ayah kalian, aku pun dapat mengatakan bahwa pangkat tayahandaku lebih tinggi dari pangkat tayah kalian di dalam kedudukannya sebagai panglima. Nah, apalagi? Gila. Apakah Kang Mas Juiring menghendaki gadis itu? Aku tidak berkata begitu jawab anak muda di atas punggung kuda itu, tetapi ketika aku mendapat laporan tentang tingkah laku kalian, maka aku harus bertanggung jawab, akulah yang membawa mereka kemari juiring berhenti sejenak, lalu, dan seandainya kalian bukan putra pangeran, maka kalian akan menyesal, sebab laki-laki pada pokan itu mampu membuat kepalamu bengkak. Apakah kau tidak percaya? Aku tidak percaya. Kau ingin mencoba? Anak yang kekar itu termangu-mangu sejenak, lalu katanya, aku akan membuktikan bahwa aku tidak sekedar berdiri bersandar kekuasaan alia handa. Tetapi jika perlu aku dapat memilih leharnya. Atau barangkali mematahkan tangannya. Benar begitu? Aku pasti. Kita lihat, apakah di dalam keadaan yang sama kau benar-benar dapat berbuat seperti yang kau katakan. Persetan. Aku ingin mencobanya. Juwiring mengangguk-angguk. Dipandanginya wajah Buntal yang masih termangu-mangu. Sebenarnya lah, bahwa Buntal dicengkam oleh kebimbangan yang dalam. Ia tidak biasa melihat sikap yang angkuh pada Juwiring. Namun tiba-tiba anak muda itu benar-benar seorang anak muda yang angkuh dan tinggi hati. Bahkan ia telah menyebut-nyebut kekuasaan yang ada pada ayahandanya, salah seorang panglima di Surakarta. Baiklah berkata Juwiring kemudian, tetapi aku minta jaminan, bahwa kalian tidak akan licik. Maksudmu, apabila kalian kalah, kalian harus mengaku kalah, dan tidak memperpanjang persoalan ini. Tetapi jika kalian ingkar, maka akulah yang akan mengambil alih persoalan ini dari anak muda jati aking itu. Aku bukan pengecut teriak anak muda bangsawan itu. Bagus berkata Juwiring, kita akan bertemu sore nanti saat matahari terbenam di pinggir Bengawan. Setuju, sejenak anak-anak muda bangsawan itu termangu-mangu. Namun anak muda yang kekar itu kemudian menyahut, Bagus! Aku akan pergi ke tepi Bengawan di tikungan di bawah bendungan. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak hanya dapat sekedar berbicara dan menakut-nakuti. Tetapi aku memperingatkan sebelumnya, jangan menyesal apabila terjadi sesuatu atas anak padesan itu. Aku yang bertanggung jawab. Jika ia sakit, akulah yang akan memanggil tabib. Jika kakinya patah, biarlah aku berusaha memulihkannya. Bagus! Datanglah! Kita akan melihat siapakah yang hanya sekedar bisa berbicara tanpa berbuat sesuatu. Anak muda itu tidak menunggu jawaban juiring. Ia pun segera meloncat ke punggung kudanya. Demikian juga kawan-kawannya yang lain, sedang anak muda yang hidungnya berdarah itu pun dengan susah payah telah berada di punggung kudanya pula. Sore nanti tulang-tulang igamu akan rontok anak yang dungu geram anak muda yang kekar itu ketika kudanya lewat dekat sekali di hadapan Buntal, dan kali ini adalah kali yang pertama dan terakhir kau melihat kota Surakarta. Buntal tidak menjawab. Dibiarkannya saja kuda-kuda itu lewat hampir menginjak kakinya. Tetapi agaknya ia pun sudah dijalari oleh keangkuhan juiring, sehingga ia tidak mau bergeser sama sekali dari tempatnya. Berbeda dengan Buntal, Arumlah yang bergeser di belakang. Buntal. Ia tidak mau anak-anak muda yang sedang pergi itu menyentuhnya lagi, agar ia tidak usah membantingnya lagi. Sejenak kemudian maka bangsawan-bangsawan muda itu meninggalkan. Buntal dan Arum. Kuda-kuda mereka pun kemudian berlari-larian di jalan, kota, sehingga orang-orang yang melihat pertengkaran itu dari kejauhan segera berlari-larian memencar. Sepeninggal anak-anak muda itu, maka juiring pun kemudian mendekati Buntal. Sambil tersenyum, ia berkata, Maaf, aku telah membuat perjanjian sebelum aku berbicara dahulu dengan kau. Tetapi menghadapi anak-anak bengal itu kadang-kadang kita pun harus bersikap bengal. Buntal menarik nafas dalam-dalam, sementara Arum bertanya, Jadi, menurut perjanjian itu, kakang Buntal harus berkelahi di pinggir bengawan sore nanti? Ya. Kau yakin bahwa kakang Buntal tidak akan cebera? Aku mengenal bangsawan-bangsawan muda yang hanya pandai berbicara itu. Mereka tidak akan berbahaya bagi kalian. Tetapi sebaiknya bukan kakang Buntal. Karena persoalannya berkisar karena kehadiranku, maka biarlah aku saja yang akan berkelahi melawan mereka. Ah, jangan. Bagaimanapun juga mereka memiliki banyak akal untuk memaksakan keinginannya. Sebaiknya kau tidak usah datang sore nanti. Aku akan datang. Juiring mengerutkan keningnya. Lalu, kita tidak tahu apakah mereka tidak ingkar kepada kejantanan yang mereka sebut-sebut itu. Jika mereka menjadi licik, dan membawa beberapa orang pengawal seperti Rudirah yang setiap kali membawa surah dan kemudian mandra, maka persoalannya akan berbeda. Tetapi aku dapat menjaga diriku sendiri. Kemampuan seseorang terbatas Arum. Sedang jumlah mereka tidak terbatas. Arum masih akan menyaut. Tetapi Juiring berkata, Sudahlah. Kembalilah ke pondok Paman di Panala. Nanti aku akan datang ke pondok itu. Kita dapat berbicara lebih tenang. Sekarang kita sedang menjadi tontonan orang. Barulah Arum menyadari keadaannya. Ketika ia memandang berkeliling, ternyata masih banyak orang yang mengawasinya dari kejauhan. Karena itu maka katanya, memang sebaiknya kita kembali saja. Dengan tergesa-gesa Arum dan Buntal pun kemudian meninggalkan tempat itu. Demikian pula Juiring yang berkuda itu. Di sepanjang jalan Arum masih saja mengumpat-umpat dan berkata kepada Buntal, Aku yang akan berkelahi. Mereka harus tahu, bahwa aku bukan perempuan liar yang dapat dengan senaknya dijadikan selir-selir seperti yang disebut-sebutnya itu. Buntal tidak menyaut. Ia tahu benar sifat Arum. Jika ia membantah, Arum dapat saja tiba-tiba berteriak di pinggir jalan. Karena itu, maka Buntal berjalan saja sambil berdiam diri. Hanya sekali-sekali ia berdesis sambil menganggukan kepalanya. Hi, kau tidak mau mendengarkan? Aku mendengar. Kenapa kau diam saja? Kau tidak setuju. Bukan aku tidak setuju Arum, tetapi sebaiknya kita berbicara di rumah Paman di Panala. Apa salahnya kita berbicara sambil berjalan? Nanti kita menjadi tontonan lagi. Arum memandang berkeliling. Tidak banyak orang yang dijumpainya di jalan itu. Namun jika ia bertengkar dengan Buntal maka orang-orang itu tentu akan berkerumun dan menonton. Karena itu Arum pun kemudian terdiam meskipun hatinya menjadi jengkel sekali. Demikianlah, ketika mereka sudah berada di rumah Kidi Panala, maka mereka pun mulai membicarakan persoalan yang sedang mereka hadapi. Setiap kali Jui Ring mencegah, maka Arum pun menjadi semakin bernafsu untuk ikut pergi ke pinggir Bengawan. Jui Ring sudah lama mengenal Arum. Bahkan ayahnya pun kadang-kadang sulit untuk mencegah gadis itu. Karena itu, maka Jui Ring pun kemudian berkata, Terserah kepadamu Arum. Tetapi jika kau memang ingin ikut bersama kami, kau harus sudah bersiap menghadapi setiap kemungkinan. Ya, aku sudah siap jawab Arum, namun kemudian, tetapi, kenapa kakang Jui Ring menyerahkan hal itu kepadaku? Bagaimana sikap kakang sebenarnya? Ya terserah kepadamu. Sebenarnya aku berkeberatan. Kenapa? Aku sudah menjelaskan bahwa aku sudah siap menghadapi apapun. Karena itu, terserah saja kepadamu. Jangan terserah. Jika kakang, eh, Raden mengijankan aku akan pergi. Jika tidak, apakah alasannya? Aku bukan anak-anak yang menggantungkan diriku kepada selendang ibunya. Ah, sudahlah Arum. Memang susah berbicara dengan kau. Jika aku berkata terserah, kau tidak puas. Jika aku melarang kau memaksa. Tetapi jika aku berkata, Baik, kita akan pergi kau sangka aku sekedar memuaskan hatimu saja. Wajah Arum menjadi tegang. Namun ketika ia memandang wajah Buntal yang tidak dapat menahan senyumnya, Arum pun tanpa sengaja telah tersenyum pula. Tetapi ketika ia sadar, maka ia pun tiba-tiba mencubit Buntal dengan tangan kiri dan Jui Ring dengan tangan kanannya, sehingga keduanya terlonjak dari tempat duduknya. Jadi bagaimana, bagaimana delsisnya, terserah saja. Aku tidak mau berbicara. Sudahlah berkata Jui Ring, Jika kau mau pergi, pergilah. Tetapi nanti dulu, jangan membantah. Aku tidak sekedar memuaskan hatimu. Kau sudah cukup dewasa menghadapi keadaan. Karena itu, jika kau berkeras untuk ikut serta, maka kau pun sudah yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa atasmu. Arum tidak menyaut. Tetapi wajahnya jadi suram. Jui Ring yang melihat wajah itu pun menarik nafas dalam-dalam. Dan seperti biasanya, ia pun tidak lagi mempersoalkannya dengan Arum. Kau dapat memakai kuda yang ada di kandang halaman rumah hayahanda pangeran, Buntal. Datanglah sebelum senja. Aku akan datang lebih dahulu agar aku dapat melihat, apakah tidak akan ada kecurangan yang berbahaya. Baiklah Raden jawab Buntal, sebenarnya aku tidak ingin berkelahi. Tetapi mereka telah memaksa aku berbuat demikian. Sekali-sekali bangsawan-bangsawan muda itu memang harus mendapat peringatan, agar lain kali ia sedikit menghargai orang lain. Kau juga bangsawan seperti mereka gumam Arum. Jui Ring yang sedang tegang itu justru tersenyum. Jawabnya, bangsawan yang tercacer dari lingkungannya. Salahmu. Jika kau ingin bergabung dengan mereka, maka kau dapat berbuat apa saja, karena kau memiliki ilmu kanuragan yang melebihi mereka. Ah! Seenaknya saja mereka menyebut tentang perempuan. Jangankan menjadi selir, menjadi istri bangsawan yang sah pun aku tidak mau. Aku menyadari bahwa aku seorang padesan. Anakku akan tersiasa meskipun ayahnya seorang bangsawan. Jui Ring mengerutkan keningnya, sementara Buntal menggamit gadis itu. Tetapi Arum tidak menyadari kekeliruannya, bahkan ia bertanya dengan nada kesal, apa? Kau akan berkata apa? Buntal menundukkan kepalanya. Sedang Arum masih akan berbicara terus. Tetapi tiba-tiba ia terkejut. Dilihatnya wajah Jui Ring yang murah memandang kekejauhan. O Arum terhenyak. Barulah ia sadar, bahwa kata-katanya telah menusuk hati Jui Ring justru karena Jui Ring mengalaminya. Meskipun ibunya bukan orang padesan, dan bahkan juga keturunan bangsawan, namun tidak sederejat dengan istri-istri pangeran yang lain, maka ia mengalami suatu tekanan perasaan yang berat, apalagi ia mempunyai seorang ibu tiri seperti Raden Ayu Galihwarib. Maaf Raden de lesis Arum dengan nada yang dalam, bukan maksudku menyinggung perasaanmu. Jui Ring tersentak. Kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, tidak. Tidak apa-apa. Aku baru berangan-angan tentang bengawan itu. Arum tidak menjawab lagi. Ia merasa bersalah, bahwa kata-katanya sedikit terdorong sehingga agaknya telah menyentuh dasar hati Jui Ring yang memang sudah terluka itu. Sudahlah. Jangan berbicara apa-apa lagi. Kita bertemu nanti di pinggir bengawan. Anak-anak itu adalah anak-anak yang pantas mendapat peringatan. Buntal dan Arum hanya sekedar menganggukan kepalanya saja. Mereka tidak mau menambah goresan pada luka di hati Jui Ring. Demikianlah, maka Jui Ring pun kemudian minta diri. Namun agaknya masih ada sesuatu yang tersangkut di hati Buntal sehingga ketika mereka sudah berdiri di halaman, anak muda itu justru bertanya, Raden, sebenarnya aku tidak mengerti. Apakah bangsawan-bangsawan muda itu gambaran dari Surakarta yang akan datang? Bukankah mereka kelak akan menggantikan kedudukan ayah anda mereka di dalam pemerintahan? Jui Ring mengerutkan keningnya. Aku pernah mengenal Raden Rudira. Tetapi ternyata ia tidak berdiri sendiri dalam sikapnya. Ada beberapa orang yang bersikap seperti Raden Rudira itu. Dengan demikian, aku menjadi cemas melihat kegambaran negeri ini di masa mendatang yang dekat. Anak-anak muda yang berteliaran dan justru mereka tidak memiliki ilmu yang cukup. Tidak Buntal. Bukan itu gambaran masa mendatang. Kita masih mempunyai harapan bahwa di antara bangsawan-bangsawan muda, apakah ia keturunan pertama atau kedua dari pemegang kekuasaan di Surakarta kini, masih ada yang tetap menyadari tugasnya. Kita mengenal beberapa nama yang dapat diharapkan. Baik dari sikap, perbuatan dan ilmu yang mereka miliki. Kita berharap bahwa mereka akan mendapat kesempatan untuk memerintah negeri ini kelak. Tetapi titik. Jui Ring menarik nafas dalam-dalam, lalu, tetapi seperti yang sudah kita ketahui, agaknya kumpani mempunyai pengaruh yang kuat. Buntal menarik nafas dalam-dalam. Dan kita pernah mendengar cerita tentang pemberontakan yang pernah terjadi. Tidak hanya satu-dua kali. Tetapi beberapa kali. Dan setiap kali, maka kumpani tentu berhasil meneguh keuntungan daripadanya. Namun demikian, kadang-kadang kita memang tidak dapat lagi menanggung tekanan batin yang tiada taranya sehingga memaksa kita untuk melepaskah diri dari belenggu penindasan, meskipun kadang-kadang kita harus menebusnya dengan maut. Buntal mendengarkan keterangan itu dengan saksama. Namun kemudian ia bergumam, sohurlah jika masih ada orang yang menyadari keadaan ini. Kami yang tinggal jauh dari kota justru merasakan sesuatu yang menekan hati ketika kami melihat kehidupan di dalam kota ini. Sama sekali satu bukan berdasarkan hati yang iri semata meta. Tetapi sebuah kecemasan yang bergolak di dalam dada ini. Kau benar. Jika kita bicara dengan nurani yang bersih, maka setiap orang akan mengakuinya. Gemerlapnya istana-istana yang indah dan cantiknya wanita-wanita di dalam kota ini bukan lambang gemerlapnya Surakarta dan cantiknya tanah ini yang seakan-akan telah dinodai oleh bangsa asing dengan kedok perdagangan dan persahabatan. Buntal hanya mengangguk-angguk saja. Namun ternyata angan-angannya telah hingga pada seorang yang menyebut dirinya petani dari Sukawati. Dan hampir di luar sadarnya ia berdesis di dalam hatinya, pangeran mangku bumi. Mudah-mudahan ia berbuat sesuatu untuk kepentingan rakyat Surakarta. Sudahlah berkata Juhiring kemudian, aku akan kembali ke rumah ayah anda yang asing bagiku itu. Jangan lupa, datanglah menjelang matahari terbenam. Aku akan datang lebih dahulu. Baiklah Raden Sahut Buntal, mudah-mudahan aku tidak menimbulkan persoalan yang berkelanjangan. Apalagi jika kemudian menyangkut pangeran Rana Kusuma dan beberapa orang bangsawan yang lain. Juhiring hanya tersenyum saja. Meskipun senyum yang kecut. Demikianlah Buntal menjadi gelisah. Direnunginya dirinya sendiri di dalam lingkungan yang asing baginya. Tiba-tiba saja ia sudah terlibat di alam pertentangan kekerasan. Ia harus berkelahi melawan bangsawan-bangsawan muda itu. Dan sudah barang tentu bahwa sesuatu dapat terjadi di luar dugaan. Bangsawan di Surakarta mempunyai hak yang seakan-akan melampaui hak orang kebanyakan. Agaknya Arum tidak begitu menghiraukannya. Yang dipikirkannya adalah bahwa ia tidak mau dihinakan oleh siapapun. Ia sama sekali tidak memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang lain yang dapat terjadi. Meskipun ia pernah mendengar dari beberapa orang tentang hak para bangsawan, namun haknyalah untuk melindungi dirinya sendiri dan apalagi nama baiknya. Karena itulah, maka ketika matahari menjadi semakin condong ke barat, Buntal menjadi semakin gelisah. Tetapi ia masih mempercayakan persoalan berikutnya apabila timbul kepada Juwiring, karena Juwiring adalah seorang dari lingkungan mereka. Dan agaknya ayahandanya pun telah menerima kembali sebagai anaknya sepenuhnya. Buntal yang gelisah itu terkejut ketika dilihatnya dua orang abdi dari ranakusuman datang ke rumah Kidi Panala dengan membawa masing-masing seekor kuda. Raden Juwiring memerintahkan kami menyerahkan kuda-kuda ini berkata abdi itu kepada Buntal. Terima kasih sahut Buntal. Dan ia pun sadar bahwa ia memang harus pergi. Apakah Raden Juwiring ada di istana bertanya Buntal lebih lanjut? Tidak. Raden Juwiring sudah pergi. Sendiri? Ya, sendiri. Terima kasih desis Buntal kemudian. Sepeninggal kedua orang abdi ranakusuman itu Buntal menjadi semakin gelisah. Tetapi ia memang harus pergi ke tepi mengawan untuk berkelahi. Tetapi yang menjadi persoalan baginya kemudian adalah Arum. Karena itu, maka ia pun pergi kepadanya dan bertanya, apakah kau akan memakai kain panjang seperti itu? Kenapa? Kita pergi berkuda. Dan kuda yang diberikan kepada kita adalah kuda ranakusuman yang tegar dan besar. Bukan kuda kita yang agak lebih kecil. Dengan demikian kita akan menjadi lebih gagah. Tetapi yang penting kuda-kuda itu lebih tinggi dan barangkali kita masih harus memperkenalkan diri. Jadi bagaimana sebaiknya menurut pertimbanganmu? Bagaimana jika kau berpakaian laki-laki? Selain lebih aman bagimu sendiri, tentu kau tidak akan terlalu menarik perhatian orang di sepanjang jalan. Arum mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba saja ia bertanya, kenapa jika aku berkuda dalam pakaian perempuan? Kenapa harus menarik perhatian? Apakah perempuan tidak pantas naik kuda seperti seorang laki-laki? Arum berkata buntal, di dalam keadaan ini sebaiknya kita tidak berbicara tentang sikap kita terhadap persamaan atau perbedaan di antara kita. Tetapi kita berbicara tentang kenyataan. Barangkali kau akan dapat menjawab sendiri, apakah sebaiknya kau berpakaian seperti seorang laki-laki atau tetap dalam pakaianmu. Arum tidak menyaut. Kali ini ia harus mengakui kebenaran pendapat buntal. Karena itu, maka kepalanya hanya terangguk-angguk kecil saja. Dalam pada itu, selagi mereka berbincang, maka mereka pun terhenti untuk menganggukkan kepala mereka ketika mereka melihat Kidi Panala mendatanginya. Sambil tersenyum orang tua itu bertanya, apakah kalian akan pergi dengan kuda-kuda itu? Ya paman jawab buntal. Kemana? Buntal menjadi ragu-ragu sejenak. Ia tidak segera menemukan jawabnya. Apakah ia harus berkata terus terang, atau masih harus merahasiakannya? Buntal tidak tahu apa yang sudah dikatakan oleh Juy Ring kepada Kidi Panala itu. Tetapi Kidi Panala itu pun kemudian tersenyum sambil berkata, Aku sudah mendengar dari Raden Juy Ring. Kalian harus pergi ke pinggir bengawan. Ya paman jawab buntal sambil menundukkan kepalanya. Memang mendebarkan hati. Tetapi apa boleh buat? Raden Juy Ring akan dapat menanggung jika terjadi akibat apapun. Ya paman sahut buntal. Kidi Panala memandang buntal dengan matu yang buram. Sebenarnya ia menjadi kasihan melihat anak-anak muda itu terlibat dalam kekerasan tanpa mereka kehendaki sendiri. Tetapi ia pun sadar, bahwa baik buntal maupun Juy Ring adalah anak-anak muda pula sehingga darah mereka pun masih cepat mendidih. Karena itu, di samping keseganannya, maka menurut dugaan Kidi Panala ada juga semacam kebanggaan pada buntal. Namun ia tahu bahwa murid-murid dan atirta itu mempunyai pengekangan diri yang cukup baik dibanding dengan anak-anak muda sebayanya. Jika terpaksa terjadi sesuatu yang bersifat keras, tentu ada alasan yang cukup kuat telah memaksa mereka untuk melakukannya. Paman berkata buntal kemudian, aku tidak tahu apakah yang aku lakukan ini benar atau salah. Tetapi kakang Juy Ring telah mengambil sikap. Dan aku harus melakukannya. Buntal sahutki di Panala, Raden Juy Ring sekarang sudah mendapatkan kedudukannya kembali sebagai putra Pangeran Rana Kusuma. Mungkin karena Raden Rudira sudah meninggal, sehingga Pangeran Rana Kusuma memerlukan seorang anak laki-laki, tetapi juga mungkin karena Pangeran Rana Kusuma telah berhasil menilai dirinya sendiri, dan menganggap apa yang terjadi pada Raden Juy Ring itu keliru karena dorongan nafsu ketamakan Raden Ayu Galihwarit. Dengan demikian, maka jika bangsawan-bangsawan muda itu ingin mencari sandaran kepada ayah anda masing-masing, maka Raden Juy Ring pun dapat melakukannya. Aku mengerti Paman desis buntal, tetapi apakah Paman tidak akan pergi ke bengawan? Ki di Panala mengerutkan keningnya. Ia sadar, bahwa buntal menjadi agak cemas juga. Bukan karena ia harus berkelahi, dan mencemaskan kemampuan lawan-lawannya. Tetapi karena buntal sendiri merasa sebagai seorang anak padesan. Ia harus menyandarkan nasibnya kepada orang lain jika perselisehan ini kemudian berkembang. Aku tidak dapat pergi buntal. Mungkin Pangeran Rana Kusuma memerlukan aku. Sekarang aku justru mempunyai banyak pekerjaan. Seolah-olah semua persoalan ditumpahkan kepadaku sejak meninggalnya Raden Rudira. Buntal mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika ia berpaling dilihatnya Arum pun tampak menjadi gelisah. Percayakah persoalan-persoalan yang dapat timbul kepada Raden Juy Ring? Jika ia menemui kesulitan, aku akan mencoba iku memikirkannya berkata Ki di Panala kemudian, lalu, pergilah. Aku akan kembali ke Rana Kusuman. Sejenak kemudian, maka Arum dan Buntal pun telah selesai berkemas. Arum memakai pakaian seorang laki-laki, sehingga dalam sekilas tidak seorang pun yang dapat mengenalnya sebagai seorang gadis. Demikianlah maka keduanya pun kemudian segera pergi ke pinggir bengawan seperti yang sudah dijanjikan. Meskipun Buntal telah siap menghadapi segala kemungkinan, namun hatinya masih berdebar-debar juga. Kita tidak memerlukan senjata kakang bertanya Arum. Tidak. Kita tidak akan bertempur mati-matian. Kita hanya akan sekedar memuaskan diri sendiri dengan perkelahian ini. Kalah atau menang. Tetapi, bukankah kakang juiring mengatakan bahwa kemampuan kita hanya terbatas, sedang jumlah mereka hampir tidak terbatas. Apakah itu tidak berarti bahwa mereka dapat melakukan sesuatu yang tidak wajar, atau katakanlah agak licik dan curang? Memang mungkin. Tetapi senjata hanya akan membahayakan diri kita sendiri. Tentu kita tidak akan dapat mempergunakan kita tidak akan dapat melukai seorang pun dari mereka dengan sengaja mempergunakan senjata yang sudah kita persiapkan. Dengan demikian kita akan berhadapan dengan kesulitan yang lebih luas lagi di tempat yang asing ini. Arum mengangguk-angguk. Ia mengerti maksud Buntal, sehingga karena itu, maka ia pun tidak bertanya lebih lanjut. Namun demikian di dalam hatinya ia berkata, kecuali senjata yang dapat kita rampas pada waktu itu. Dengan demikian berarti bahwa kita benar-benar sekedar membebela diri. Ketika Arum kemudian menengadahkan wajahnya, dilihatnya matahari sudah bertengger di ujung barat. Namun masih dapat melihat dengan jelas wajah-wajah orang yang berjalan di sepanjang jalan memandangnya dengan heran. Jarang sekali ada orang-orang berkuda di tengah-tengah kota selain para bangsawan muda dan prajurit. Kadang-kadang memang ada para pedagang yang tergesa-gesa menyelesaikan persoalannya. Tetapi tidak anak-anak muda berpakaian petani seperti Buntal dan Arum. Terima kasih telah menonton!